Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Laksita Utama Suhud Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah mengundang T. Dini Vidria, founder dari Moza Yang memberikan pelajaran yang sangat luar biasa Bagaimana dia jatuh bangun dalam menangani bisnisnya Dalam menangani bisnisnya dalam kondisi bahkan tidak punya duit sama sekali Tidak punya duit sama sekali, diubur-ubur utang dan sial macam Tapi kegigiannya, resilensinya gitu ya Jadi tahan bantingnya dia, itu yang bisa membuat Akhirnya dia menjadi salah satu Ya, apa ya Desainer yang Apa ya Yang layak untuk diperhitungkan gitu ya Layak untuk diperhitungkan di kanca Busana Muslim Nasional Nah, malam ini Pak Laks undang Salah satu Apa ya Salah satu sahabat Pak Laks gitu ya Yang sudah memperbolehkan Pak Laks untuk Apa ya Untuk melakukan riset Untuk melakukan riset Beberapa elemen brain hacking Bisa tidak di Apa namanya Diimplementasikan di dalam bisnisnya Dan Alhamdulillah Dalam kondisi pandemi ini Dengan teknik-teknik tadi Bisnisnya Tidak cukup terdampak gitu ya Tidak cukup terdampak Bahkan terus tumbuh gitu ya Itu yang Sangat luar biasa Tapi Tentu kita gak cuman segedar Akan mengupas Teknik-teknik apa sih sebenarnya Yang Dilakukan oleh sosok yang satu ini gitu ya Sosok yang satu ini Sehingga Bisnisnya masih tetap bisa bertahan Di masa pandemik ini Nah Sosok yang satu ini Ini Pak Laks Segedar Kenalin Sekilas gitu ya Sekilas ininya Sosok yang satu ini sebenarnya Muridnya Umi Erita sebenarnya Jadi Sahabat saya ini Sahabat Pak Laks ini Pertama kali Ditangani pembenahan bisnisnya Oleh Umi Erita Zurahmi Jadi Alhamdulillah Luar biasa Pertumbuhannya sebenarnya Luar biasa Terus Baru Pak Laks Bantu untuk Beres-beres Di masalah positioningnya Itu sekitar Setelah tanggal 20 Februari 2020 Jadi sebelum Pandemik lah Sebelum pandemik Sebelum lockdown Dimana-mana Nah Malam ini Kita akan Menyimak Kita akan Menyimak Pengalaman-pengalaman sih Sebenarnya Yang paling penting itu Kalau teknik Gampang lah Teknik itu Sangat mudah Sangat mudah Dipelajari Sangat mudah Dijalani Gitu ya Tapi kita Perlu menyimak Resilency Resilency itu Tahan bantingnya Seseorang Jadi level Tahan bantingnya Seseorang Dalam menghadapi Beragam masalah Yang namanya Bisnis itu Pokoknya Siapapun Yang bertahan Di ronde terakhir Itu adalah Pemain yang Istilahnya Betul-betul Tahan pukulan Banget Jadi kalau dibukul Jatuh Bangun lagi Dibukul Jatuh Bangun lagi Dibukul Jatuh Bangun lagi Nah Secepat apa Dia bisa bangun Dan secepat apa Dia bisa berbenah Itu yang akan kita pelajari Dari sosok yang satu ini Langsung saja Kita Hadirkan Sahabat Pak Laks ini Namanya Mbak Indriyadiradia Dia adalah founder Dari Indi Keks Pak Laks sendiri Sering memanggilnya Bukan Mbak Indri Manggilnya jadi Mbak Indri Tapi gak ditambahin Keks Jadi Mbak Indi Keks Oke Kita hadirkan Langsung Mbak Indi Ya Assalamualaikum Mbak Indi Gimana kabarnya Waalaikumsalam Bapak Alhamdulillah Baik Ini Pandemi Masa Pandemi Kelihatan segera saja Alhamdulillah Kayak Pandemi Gak 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 Tapi Tidak Seperti yang Ditakutkan Di awal-awal Ternyata Ternyata Tidak Semenakutkan Di awal Gitu Ya Mbak Indi Sebelum Sebelum Kita ngobrol Banyak Mbak Indi Cerita Dong Gimana Si Dulu Ketika Mulai Indi Keks Kan Gak Banyak Orang Tau Gitu Gak Banyak Orang Tau Siapa Sebenarnya Indri Radia Itu Siapa Terus Dulu Kalau Gak Salah Ngawali Usaha Sebelumnya Kerja Atau Buk Belum Belum Kesampean Belum Kesampean Karena Ditolak Di mana-mana Akhirnya Jadi Pengusaha Jadi Ini Ini Jack Jack Mayang Lain Jadi Ditolak Di mana-mana Udah Karena Gak Ada Yang Mau Nerima Ya Udah Bikin Usaha Sendiri Bikin usaha sendirinya dulu Mulainya apa? Banyak sih Cuma tapi ya kayak Usaha main-main aja gitu loh Pak Maksudnya gak diseriusin Maksudnya tuh kalau begitu om saya cepi Ganti lagi Ganti lagi Oke Sebelum kita Ngobrol jauh panjang lebar Panjang kali tinggi Kali lebar jadi luas volume Kita nanti Mbak Indy kenalin dulu dong Apa namanya Profilnya Mbak Indy soalnya Terus terang gak enak Kalau bukan Mbak Indy sendiri yang jelasin ke teman-teman semua Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Sudah undang yang kedua ya Di Di layaknya Bapak Perkenalkan Nama saya Indriyanti Di Facebook saya tulis Indriyanti Radia tuh Cuma untuk membedakan aja Sama Apa namanya Karena menurut saya Nama Indriyanti tuh terlalu pasaran Jadi buat membedakan Dari yang lain Jadi pake nama Suami Paktu Awal-awal Bikin Facebook dulu Gitu Saya ibu Dari seorang Dari empat orang anak Saya sama suami Sama-sama Gak kerja lagi Saya belum pernah Kerja Kantoran Kalau suami tuh Resign Gara-gara Mau ngurusin Indy Cakes Jadi saya paksa resign Ganya Kami Mendirikan Toko Kue Indy Cakes Di Memang Berdiri di Awal 2012 Tapi 2012 Sampai 2016 Itu bener-bener Yang kayak Jualan biasa aja Baru kenal Guru-guru Terutama Sama Umi Erita Itu di 2016 Berlanjut Sampai sekarang Sampai akhirnya Ketemu Pak Laks Seperti itu Ya Oke Mbak Indy Mulai bisnis Seperti Tahun berapa Mbak Mulai bisnis itu 2000 2000 berapa ya 2000 Sebenarnya dari Sebelum nikah sih Gitu Pak Dari Dari sebelum nikah Ya Kalau bisnis yang Bisnis yang Rece-recek Kayak gitu Itu dari sebelum nikah Sebelum nikah ya Terus kalau Indy Cakes sendiri Itu mulai kapan 2012 2012 2012 2012 2012 Saya kan gak bisa Masak tuh Dulu Jadi gak bisa Masak Terus Apa Saya bilang ya Saya gak Bisa masak Terus Kebenaran Anak nomor 1 Mau MPAC Terus Awal-awal dulu Punya Facebook Pakai Blackberry Dulu Sukanya Nyetatus-nyetatus aja Nyetatus masakan MPAC Buat si Alia Seperti itu Dari situ Ternyata orang Mau bikin Apa Saya suka bikin Cemilan buat Alia Bolu-bolu Bantat gitu Bolu kukus Gak mekar Kayak gitu Masih banyak gagalnya lah Iya pokoknya Di posting-posting aja Sehari itu Karena gak Saking gak ada kerjaannya Bisa sampai Sepuluh kali Nyetatus Suami pulang telat Aku statusin Minta beliin Suami makanan Aku statusin Norak banget lah Pokoknya Awal-awal punya Facebook Itu sampai Sepuluh kali Nyetatus Ternyata Teman-teman tuh Ada yang mau pesen Mau pesen Padahal gak bisa masak IndyCake sendiri IndyCake Lama-lama dia Apa namanya Belajar-belajar Belajar Terus Akhirnya bisa Seperti itu Ini Kebetulan Pak Lux Sebenarnya Masukkan di beberapa Grupnya teman-teman gitu ya Supaya teman-teman Mendapat Apa ya Istilahnya mendapat Mendapat banyak Insight ya Mendapat banyak Apa ya Mendapat banyak Inspirasi lah Inspirasi dari sosok Yang Mungkin kalau hitungan Orang normal Bukan siapa-siapa lah Awalnya gitu ya Tapi sekarang menjadi Sangat luar biasa Saking luar biasanya Sampai Salah satu Apa namanya Salah satu produknya itu Gubernur aja sampai Sampai ini ya Sampai geleng-geleng ya Gak nyangka Di Palembang ada gitu ya Mbak Indi Cerita Gimana pada saat Ngawali usaha itu Yang paling dirasakan Yang paling ditakuti dulu apa sih Sebenarnya Pada saat Maling diri usaha itu Itu Suami Waktu itu masih dinas Atau sudah langsung Ini Sudah langsung Apa namanya Masih Masih dinas Masih dinas Dinas dimana dulu Dulu di kantor Asuransi Jasindo Oke Jadi dulu Awalnya Dari Karyawan juga ya Iya Jadi dari karyawan Dari ini dan Sialam macamnya Penghasilan berapa Waktu itu Dulu sih dari Satu juta setengah Bener-bener dari yang Karyawan baru Training kayak gitu Satu juta setengah Sampai mau dulu tuh Pernah sebelum punya anak Waktu ada tukang sampah Mau nagih Tagihan sampah Cuma 5 ribu perak Tuh aku gak punya duit Jadi sembuhi Jadi sembuhi Sampai nelponnya Jadi nelponin dia Kayak gitu Pak pulang dong Ini gimana nih Ada yang nagih Kayak gitu Jadi sembuhi Eh pulang-pulang gak ada Gak ada orang di rumah Kayak gitu Rumahnya ngontrak Terus Kemudian Baru Terponnya anak Baru yang cerita Kayak gitu tadi Cuma Di awal-awal Itu hanya Open PO-nya itu Di Sabtu Sama minggu aja Jadi Karena kan suami kerja Terus Aku ini ternyata Punya fobia terhadap Api Pak Bukan takut biasa Bener-bener fobia banget Kayak gitu Karena waktu Kecenak Ketumpahan Kopi panas Yang di kaki itu Gosong sampai Ngelembung parah Kayak gitu Jadi ternyata Membekas sampai besar Fobia banget Jadi aku Menjauhi yang namanya Kompor Gas Oven Kayak gitu Tapi nekat mau Terjun ke dunia Baking yang gak jauh-jauh Dari kompor Sama oven Seperti itu Jadi aku open PO-nya Sabtu sama minggu Jadi Senin sampai Jumat Itu Mengumpulkan orderan Lewat BBM dulu Sama lewat Facebook Terus Sabtu minggunya Dikerjain Kenapa Sabtu minggu Karena di Sabtu minggu Suami libur Seperti itu Jadi Kalau aku mixer Dianya Ngidupin oven Kayak gitu Terus Habis selesai dibikin Terus kami nganterin Sampai sama anak-anak Itu juga nganterin Seperti itu Sabtu minggu Jadi suami itu Gak ada istirahatnya Jadi Waktu itu Bikin usaha Sesimpel itu aja Yang penting Ada Bisa dapat tambahan Jual apa Yang lebih Jual kue-kue Kayak Kelapertat Yang waktu itu Di Palembang Kelapertat itu Masih aneh banget Belum Jarang Masih jarang Yang bikin Seperti itu Jadi kalau dulu itu Suami Pernah juga Di Sabtu minggu Kan kadang suami lembur Sedangkan ada pesenan Jadi Saya suka telpon Pak udah dimana Kalau dia Perkiraan udah dekat Baru aku nyalain mixernya Supaya begitu dia Sampai rumah Kue-nya udah ngembang Dan siap masuk oven Seperti itu Jadi Gak ada ceritanya Suami itu pulang kerja Disambut Misalnya gimana tuh Gak ada Disambut dengan pekerjaan aja gitu ya Iya Disambut dengan lemburan lah gitu ya Disambut dengan lemburan Terus Pernah ngalami Yang susah-susah gak Paling pas suami Dinas ke Kalau yang susah-susah itu Di masa sebelum itu Yang bikin Kalau Selagi down sekarang Itu Teringat masa itu Teringat masa itu Gak jadi down gitu Masa-masa Sebelum nikah Masa-masa sebelum nikah ya Oke Iya Di Tamat kuliah Bapak Bapak saya tuh nikahnya Umur 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 35 ya Jadi Aku bayi Bapak umur 36 Jadi sudah tergolong Yang sangat berumur Saat punya anak pertama Jadi Bapak pensiun Kerjanya di dulu di PT Pupul Sriwijaya Itu cuma jadi sopir Tapi Terus Tapi Bapak Sopirnya Sopirnya direksi Kayak gitu Suka nganterin Menteri-menteri zaman dulu Kayak Pak Harmoko Dulu Mbak Tutut Kayak gitu tuh Suka nganterin-nganterin Yang Seperti itu Jadi Bapak tuh suka Nasihatin dulu tuh Kamu nanti Kalau Apa ya Bapak tuh pernah Pernah pesan Pas aku tamat Tiga kali Gak lulus Ikut Tes BNI Udah sampai wawancara akhir Gak lulus Ikut PLN Sampai wawancara Gak lulus Pokoknya gak pernah lulus Sampai mikir Aduh apa Aku sebodoh itu Kok gak lulus Gak lulus Kayak gitu Jadi dipanggil sama Bapak Kata Bapak kayak gini Kamu gak lulus Gak apa-apa Kalau gak lulus Berarti kamu harus Kalau kamu gak diterima kerja Berarti mungkin Rezeki kamu Buka lapangan kerja Yang namanya Orang Orang Ada ilmu Bapak bilang Kalau misalnya Dia jadi tukang kue Pasti jadi dia Tukang kue yang berbeda Gak kaya Tukang kue biasa Itu pesan Bapak Padahal waktu itu Belum jadi tukang kue Tau-tau sekarang Benar-benar jadi tukang kue Jadi sekarang Udah jadi betul Jadi tukang kue Gitu ya Dari awalnya Dari awalnya Orang yang paling takut Sama api gitu ya Paling takut sama api Terus Mbak Indi Kan aku sempat lihat Profilnya Mbak Indi Waktu itu apa ya Profilnya Aku sempat lihat Mbak Indi Lagi ini Lagi apa namanya Lagi sama suami Sampai Pakai gerobak Itu gimana Ceritanya Anak pertama Itu kita bikin Ya kayak itu tadi Yang jual-jual itu Jadi jualan kue Pakai gerobak Diwarnain pink-pink Jual apa ya Serabi Kalau gak salah Serabi-serabi Itu pakai Topping-topping Kayak gitu Digerobakan Kita sewa Di depan-depan Ruko Kayak gitu Sewa 300 ribu Sebulan Terus ada Pol PP Lari Kayak gitu Hampir sama lah Dengan Mbak Indi Kemarin ya Jadi Jadi hantunya Itu adalah Satpol PP Terus kalau karyawan Yang gak masuk Kita jualan sendiri Tunggu sendiri Sudah punya karyawan Saat itu? Kalau yang pas Gerobak-gerobak itu Udah Karena aku Waktu itu punya anak Jadi gak bisa ninggalin Gak bisa ninggalin Oke Ya Buat teman-teman Sebelum kita lanjut Apa namanya Apa namanya Paparannya gitu ya Ini mungkin Kalau teman-teman Pengen tahu Apa namanya Pengen tahu profilnya Mbak Indi ya Itu Di Facebooknya Di Indriyadiradiyah gitu ya Temannya cukup banyak loh Followernya dia cukup banyak Jadi artis juga dia Artis sosmed juga dia Duh Ada sekitar 17 ribu Jadi ada sekitar 17 ribu Nanti dia akan cerita Apa namanya Kenapa Followernya Untuk Emak-emak yang Tadinya Gak bisa masak Terus takut Apa namanya Takut sama api Terus sekarang Punya Toko yang Punya toko kue Punya Kayak semacam Bagary Tapi ini cake ya Lebih tepatnya Cakeery kali ya Jadi bukan bakery Tapi Jadi kayak semacam cakeery gitu Nah itu Luar biasa Ini kalau teman-teman Lihat gitu ya Ininya Kesibukannya gitu ya Di masa pandemik Seperti ini lucu Yang Apa namanya Yang ada di Di Tokonya Di outletnya Itu lucu Lucu sekali Lucunya kenapa Outletnya itu Justru tambah rame Ketika Orang-orang Gak boleh masuk Orang-orang Justru gak boleh masuk Ke outletnya Sama Mbak Indi Itu Itu kelebihannya dia Itu kelebihannya dia Nah nanti kita akan Kupas-kupas itu Oke Kita lanjut lagi Sama Mbak Indi Lagi Nah Mbak Indi Jualan di gerobak ya Belum di toko ya Waktu itu ya Jualan di gerobak Belum Itu modal berapa dulu Berapa ya Murah modal Paling modal gerobaknya Agak mahal Pak Satu jutaan Yang alat-alatnya kan Mudah-murah-murah Pinjem yang punya mertua Pinjem punya emak Serba minjem modal Modalnya serba minjem Iya Serba minjem Gengsi gak Saat itu Gak kepikir Gengsi Soalnya Gak kepikir Karena Bapak kan udah pensiun Seperti itu Jadi gak aku pikir Waktu awal menikah tuh Gak mau minta uang suami Buat Bantu orang tua Seperti itu Jadi kalau Sebenarnya kalau dari suami ya Pas-pasan sih Gak bisa dibilang lebih Tapi Bisa dipas-pasin Seperti itu Cuma Tapi kalau Buat kasih orang tua Gak ada Itu jadi motivasi terbesar Seperti itu Karena belum bisa Sebelum nikah kan Belum sempat Istilahnya belum sempat Bisa menghasilkan uang Tau-tau nikah Kayak gitu Dan orang tua Udah tua Udah Udah pensiun Udah berumur ya Iya Udah berumur Oke Mbak Indi Waktu itu Waktu masih main di gerobakan Waktu masih main di gerobakan Itu Sampai dengan tahun berapa Sebentar Pak Paling 6 bulan Seperti itu Terus ganti lagi Jualannya Pernah juga ya Jualan yang pakai Nama-nama Apa gitu Ngemper Kayak gitu Diusir Pol PP Udah makanan biasa Itu diusir-usir Seperti itu Diusir-usir sama saat Pol PP Udah biasa gitu ya Iya Udah biasa Oke Kebayang nggak Kalau sampai akhirnya Punya toko yang Semegah sekarang Nggak kebayang Nggak pernah bisa Membayangkan Jadi seperti ini Ya Teman-teman Ini Ada yang menarik Dari Mbak Indi ini ya Ada yang sangat menarik Dari Mbak Indi ini Salah satunya adalah Nih coba ya Teman-teman Bisa lihat gitu Orang-orang yang Beli di tempatnya dia Orang-orang yang beli Di tempatnya Mbak Indi itu Itu coba lihat Luar biasa Sekali transaksi itu Tuh lihat tuh Sekali transaksi Berapa tuh 830 ribu Itu hanya satu transaksi Untuk beli kue saja gitu ya Untuk beli Beli kue-kuian saja Ini makanya kemarin Pak Lak sempat Nyetatus kan Jadi Di jaman sekarang itu Nggak Harus juga sih semua Harus diukur Dari kebutuhan dulu kan gitu ya Kue itu kan Kebutuhan nomor sekian lah Tapi nyatanya Orang sekali beli Coba lihat gitu ya 830 ribu 830 ribu Dan dalam satu hari itu Wah bisa Bisa Ada Ada banyak orang Ngantri Di tokonya dia Ngantri di tokonya dia Yang lebih lucu lagi Nggak boleh masuk gitu Nggak boleh masuk di toko gitu Nggak boleh masuk di toko Hanya cukup di luaran saja Hanya cukup di trotoarnya saja Karena apa? Karena dia menjaga banget Masalah covid ini Masalah covid ini Tapi tentu semua ini Semua capaiannya Di hari ini Itu tidak terlepas Dari Salah satu mentornya Salah satu mentornya Sahabat Pak Laks juga Namanya Umi Erita Zurahmi Yang Insya Allah Besok lusa Hari Jumat Kita juga akan hadirkan Di dalam Apa namanya Di dalam acara Resilency this week Edisi ketiga Ya edisi ketiga Hari Jumat nanti Nah Kita kembali lagi nih Kita kembali lagi ke Mbak Indi Jadi bisa cerita Gimana ceritanya Akhirnya Mbak Indi Memberanikan diri Untuk Istilahnya Punya toko gitu ya Itu Kan suami kerja dulu Terus Suka pindah-pindah Pak Maksudnya suka Ada pendidikan Sespim Kayak gitu Sespim katanya Kalau setelah pendidikan itu Mulai dipindah-pindahin Jadi Kepala penjualan Di sini Di sana Terakhir itu Pindah ke Lahat Sekitar Lima jam Dari Palembang Di Kota Lahat ya Itu Jadi kita bolak-balik Bolak-balik Dan itu sudah Mulai jualan Jadi Senin sampai Jumat Ikut ke Lahat Sabtu minggu Ke Palembang Ngerjain orderan Jadi Kukusan Oventang kering Itu Ikut di bagasi mobil semua Jadi saat di Lahat Open order di Lahat Saat Sabtu minggu Mau ke Palembang Bawa lagi itu Ke Palembang Seperti itu Berlangsung Dua tahun Tahun berapa Dari tahun berapa Ke tahun berapa Sekitar 2012 Sampai 2012 2013 Awal 2014 Seperti itu Awal 2014 ya Dua tahunan Dua tahunan 2014 Terus akhirnya Memberanikan diri Buka Toko Gimana Itu Aku kan Kesel Jadi Dikit-dikit Dinas Dikit-dikit Ke Jakarta Dikit-dikit Apalah Pokoknya Dinas-dinas Pendidikan Seperti itu Jadi aku bilang Pak Berhenti aja Berhenti aja Kerjanya gimana Berhenti lah Biaya tambah mahal Biaya Pampers Ini-ini mahal Aku bisa Pak Dapetin gaji Papa itu Sebulan Dalam satu hari Aku bilang kayak gitu Gaji dia waktu itu 11 juta Gaji dia waktu itu Udah 11 juta Jadi Dulu Omset harian aku Paling Satu juta Dua juta Seperti itulah Satu juta Dua juta Itu Tahun 2013 2014 lah Iya Open PO Dalam satu hari Ya satu hari Rata-rata itu Terus Ternyata pas Iya oke Buktiin Itu masih 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 gerobakan juga Pada saat itu Enggak Gerobakan tuh Enggak lagi Enggak lagi Tapi sudah Sudah ditopo Atau di rumah Di rumah Cikal bakalnya IndyCakes Seperti itu Tapi belum ada semuanya Cikal bakalnya IndyCakes itu adalah Adalah industri rumah Ya Adalah industri rumah Teman-teman Ini ada Ada pelajaran menarik lagi Ada pelajaran menarik lagi Jadi artinya Untuk memulai Sebuah Usaha yang besar Usaha yang besar Seperti yang sekarang Kalau kita lihat IndyCakes itu besar Sekarang IndyCakes itu besar Kalau pas lagi rame Itu mereka bisa dapet loh Dulu ya Itu mereka bisa dapet lah Antara 1 miliar 2 miliaran gitu kali ya Dalam satu bulan Masa-masa sebelum pandemik lah Gitu ya Itu bisa lah Pas lagi rame-ramenya gitu ya Tapi Untuk bisa punya Bisnis sebesar itu Itu Mbak Indy dulu itu Memulainya Hanya dengan Growback yang Yang hanya 1 juta 2 juta lah Di kisaran tahun 2012 Kira-kira 8 tahun yang lalu 8 tahun yang lalu Terus Tidak Tidak Apa namanya Tidak Tidak Gengsi Tidak gengsi Tidak Apa namanya Tidak jaim lah Tidak jaim Berani jualan Di emperan gitu ya Berani jualan di emperan Walaupun Suaminya pimpinan Di sebuah perusahaan gitu ya Nah itu yang Itu pelajaran buat kita semua Itu pelajaran buat kita semua Jadi artinya Mbak Indy Memulai segala sesuatunya Itu benar-benar Dari nol banget gitu ya Dari nol banget Terus Dia hilangkan Semua Apa namanya Semua rasa Gengsi lah Maluk lah Nanti dikatain Tetangga seperti apa Dikatain sama saudara Seperti apa juga ya Mbak ya Betul ya Mbak ya Ya Nah Hal-hal semacam gitu ya Hal-hal semacam gitu Itu yang Yang sangat luar biasa Sebenarnya sangat luar biasa Yang kita butuhkan Semua pengusaha itu butuhkan Jadi kalau memang Gak bisa memulai dengan Sesuatu yang besar Mulai dulu dari yang kecil dulu gitu ya Mulai dulu dari yang kecil Nah Itu yang di Di apa namanya Dicantokan oleh Mbak Indy gitu ya Oleh Mbak Indy Di Apa di Dalam sharingnya malam ini Ini kebetulan Mbak Indy nya lagi Kayaknya lagi Lagi ada masalah koneksi gitu ya Ada Lagi ada masalah kan Mbak Indy Masih putus-putus ya Masih putus-putus Oke Sambil nunggu koneksinya Mbak Indy Apa namanya Koneksinya Mbak Indy Membaik Kita sapa dulu ya teman-teman ya Ini ada teman Ada Mbak Weni Afriani Dari Freeport Ya dari Freeport Dari 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 Papua gitu ya Dari Papua Assalamualaikum Mbak Mbak Weni Terus ada sahabatnya Mbak Ica Ini sahabatnya Mbak Indy juga Pengusaha di Palembang Insya Allah nanti kita akan undang juga dia Insya Allah minggu depan Terus ada Ibu Andin gitu ya Ini ada Ibu Ini juga luar biasa Ibu yang satu ini Udah lah ini resalensinya Jangan 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 di Ini Jangan apa namanya Jangan ditanya lagi gitu ya Kemarin termasuk Salah satu Anggota delegasi Indonesia Yang pertama berangkat ke Ke Mekah Kemarin Dan merasakan betul Betapa cobaannya Sangat luar biasa gitu ya Waalaikumsalam Mbak Andin Terus ada Pak Abdul Anzizi Ada Mas Abdan Muhammad Ada Bu Ada Bu Wah ada Ada Mas Rian Terus Tuh Kata Mas Rian Ditunggu outlet di Jakartanya Mbak Indy Oke ini saluran Mbak Indy nya sudah mulai membaik lagi Oke Mbak Indy lanjut lagi Tadi sampai mana Mbak Indy? Malu nggak Mbak Indy? Apa namanya Waktu jualan di pinggiran Kan teman-teman Teman-teman ngelihat loh Ngapain tuh orang Apa namanya Gaji kurang apa Sampai dibela-belain Jualan Gerobakan di pinggir jalan gitu Aduh ini kayaknya Ini lagi Apa namanya Mbak Indy nya lagi Ngalami gangguan Gangguan koneksi lagi nih Oke Pak Laks Lanjutkan dulu ya Lanjutkan dulu Untuk menyapa teman-teman semua gitu ya Dari Mas Rian Koto Ditunggu nih outletnya di Jakarta Ini juga Mas Rian ini juga salah satu implementer Brain hacking Salah satu Elemen-elemen brain hacking Dan Alhamdulillah sekarang Penjualannya membaik Walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini Mas Rian Usahanya di bidang Fashion Bajemuslima Terus Ini sambil menunggu Koneksinya Mbak Indy Membaik ya teman-teman ya Terus ada Pak Budianto Sukirno Ya ini gurunya Pak Laks Dalam hal perstroberian Beliau punya satu farm di Cipanas Ya Jadi Di puncak Jadi kalau teman-teman mau belajar Apa namanya Menanam stroberi yang Gedenya Buahnya itu bisa Segede-gede Apel gitu ya Itu bisa Nanti Bisa jalan-jalan main-main ke tempatnya Pak Budianto Sukirno Oke Mbak Indy lanjut lagi Ini koneksinya udah membaik Ya Malu gak Mbak Indy Dulu Ada perasaan malu gak Waktu pertama kali Apa namanya Jualan di ini Jadi paginya masak gitu ya Paginya masak Terus abis itu Dibawa Dibawa ke gerobak Dibawa ke gerobak Itu seharian penuh Atau hanya sore saja Atau sampai Sore sampai malam Atau gimana Sampai maghrib Sampai maghrib aja Dari jam berapa Sampai jam berapa Dari jam 10 Jadi pagi aku tuh Ngadon masaknya kan Di gerobak Jadi pagi-pagi tuh Ngadonin di rumah Ngadonin adonannya Bikin adonannya di rumah Ya Jadi di gerobak Tinggal masak aja Tinggal masak aja gitu ya Pagi-pagi Pagi-pagi ke pasar juga Pagi-pagi Pagi-pagi ke pasar juga Anak-anak Waktu itu sama siapa Anak baru satu Waktu yang masih Gerobakan tuh Masih baru satu Sama nyainya Sama neneknya Sama neneknya gitu ya Nggak ikut di gendong Nggak ikut di gendong Nggak ya Nggak tega lah gitu ya Nggak tega Jadi Sama ininya Padahal Bapak dulu Pegai negeri ya Bapak Nggak di pusri Di pusri Tapi jadi sopir Oh oke Tapi kalau Nah kalau yang Bapak mertua Itu justru saat kami Jualan gerobakan Beliau sedang Jadi kepala dinas Di protes gak Sama Di protes gak Lalu itu sama Bapak mertua Nggak Lucunya tuh Nggak Malah support Malah sangat support Malah disemangati ya Gerobak kami itu Di sekitar 500 meter Dari kantor dia Oh gitu Iya Jadi tiap datang Lebih lucunya dulu Kami disuruh tinggal Di rumah Di tengah kebun lah ya 10 kilometer Dari kota gitu Di rumahnya Bapak Bapak mertua Disuruh tunggu disitu Jadi tiap ada Tampeng datang Lebih lucunya lagi Bapak mertua tuh Bilang kayak gini Eh ini Rumah ini si Santo Sama si Indil Yang bangun Nasir jualan gerobakan Padahal enggak Dismangati lah gitu ya Iya kayak gitu Jadi Kau tahu enggak Dalam bahasa Memang kamu tahu enggak Cabang yang Apa Yang gerobak Yang di dekat Jalan itu Ini punya dia nih Ini bosnya Padahal Enggak kayak gitu Omset juga pasti 100 ribuan Kalau yang gerobak Pasti 100 200 lah Paling besar 300 ribu dulu Kalau yang gerobakan Tapi Bapak mertua tuh Kayak gitu Oke Terus Buka toko Pertama kali Tokonya Itu sewa Atau beli mbak Pertama kali Sewa Sewa di Mutang bank pula Mutang bank 100 juta Sempat terlibat riba juga ya Iya 100 juta 100 juta 100 juta itu habis Habis Minji 100 juta Di bank itu Habis buat sewa Buat Bikin etalase Bikin kotak Rapas bikin kotak Itulah Namanya apa Kata orang persetakan Aduh namanya apa ya Gak ada nama Namanya Udah lah Indi aja Biar lebih keren Indri Jadi dijadikan indi Indi keks Udah indi keks Jadi Jadi Biar dilihat Keren aja Namanya di indiin aja Indie Itu tulisan Indie Indie Waktu tantangan Waktu tantangan yang 11 juta itu Aku berhasil Ya udah Dia dengan Gagah berani Menunaikan janjinya Bikin surat Pengunduran diri Tanpa alasan Jadi Semua tantenya Bapaknya juga Ini dua suami istri Ini kayak Orang sableng Katanya Orang Orang Gila gitu ya Iya Orang lain Sibuk cari kerja Ini udah ada posisi Udah ada Ini malah ditinggalin Cuma buat jualan kue Yang omsetnya Gak seberapa Seperti itu Kemarin tuh Itu Bikin kami Jadi Makin termotivasi Saat mendengar Ya seperti Diremehkan Jadi ketika Ketika diremehkan Oleh banyak orang Ketika diragukan Oleh banyak orang Justru itu Menyemangati ya Ini persis Dengan Dengan Teddy ini kemarin ya Teddy ini kemarin kan Kita belajar Satu Satu Pelajaran yang lucu Menarik lah Unik Kalau buat Pak Laksi Unik Jadi Teddy ini kemarin kan Bilang Pokoknya jangan Jangan hina saya deh Kan gitu ya kan Pokoknya kalau Menghina saya Saya akan buktikan Apa Saya akan buktikan Bahwa hinaan itu Malah membuat dia Menjadi semakin hebat Kan gitu kan Itu Itu Bisa kita contek Semua gitu ya Nah Pada saat Mulai Suami Resen Suami Suami Resen itu Itu setelah menempati Toko Berapa lama Gimana Pak Belum Jadi suami Resen Itu setelah Menempati toko itu Berapa lama Belum 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 Buat toko itu Resen itu masih Omset yang tadi Masih yang 1 juta Masih gerobakan itu Enggak Sesudah Sesudah gerobakan Sudah di rumah Sudah gerobakan tapi di rumah Dikerjanya di rumah Be order Ya Omset masih 1 jutaan Tantangan dia 11 juta Gajinya 1 bulan Aku dapetin dalam sehari itu Itu dapat orderannya Dari mana Temen aku itu kan Banyak yang dokter Dulu Terus Mereka karena Lihat aku Bikin MPAC Tanpa Warna Tanpa pengawet Tanpa gula galam Di bawah 1 tahun Pokoknya Mereka banget Dengan si anaknya Isi indi ini Bikin kuenya Pasti aman deh Pasti Pasti Higien Karena buat anaknya aja Kayak gitu Jadi mereka pesen Yang dokter tadi Akhirnya Satu rumah sakit itu Pelanggan aku semua Dokter-dokter Dokter-dokter Sepalemang ini Rata-rata Kayak gitu Dari situ nyebar-nyebar Bikinnya Seperti itu Jadi Pelanggannya itu Jadi awalnya itu Karena dari referensi ya Ya Dari Temen kuliah Temen SMA Temen SMA ya Dari temen SMA Yang jadi dokter ya Dari temen Wah itu Betul-betul Berjasa sekali itu Mereka Yang akhirnya Pak Laks itu punya istilah Namanya Satell launcher Gitu ya Satell launcher Jadi roket pelunjur lah Roket pelunjur Apa namanya Pesawat ulang-ali Itu Jadi Yang paling penting Teman-teman Jadi ketika kita Tidak punya resources Tidak punya ini Dan segala macam Maka Pertemanan itu Itu Salah satu Resources Salah satu sumber daya Yang sangat luar biasa Mereka bisa menjadi Peluncur roket Jadi artinya Roket pendorong Buat kita Untuk menjadi sesuatu Itu yang di Sorry Tadi agak terputus Ininya Siarannya Gitu ya Jadi ketika kita Tidak punya apa-apa Ketika kita Tidak punya kemampuan Apapun Dan segala macam Tapi Silatur rohmi Silatur rohmi Itu akan Akan membuat Segala sesuatunya Menjadi jauh lebih mudah Seperti Mbak Indi 2000 Ini 2014 ya Berarti Mbak Indi ya Ya 2014 orang masih Belum banyak Bermain Facebook Belum banyak Bermain Facebook Dan segala macamnya Terus Mbak Indi Pada saat itu Hanya berdasarkan Dari referensi Teman-temannya Mendapatkan Banyak orderan Banyak orderan Dikerjain di rumah Sehingga Tantangan Tantangan 12 juta 13 juta Per bulannya Dapat Sehari Masnya Perhari Iya Perhari Dia kan bilang Aku akan Berhenti kerja Kalau kamu bisa Dapetin Gaji aku Sebulan Dalam satu hari Dalam satu hari Luar biasa Makanya Kok bisa Bikin surat Pengunduran dia Makanya dikatakan Sableng itu Jadi Jadi Luar biasanya Mbak Indi Berhasil buktikan Kalau Mbak Indi Suami kerja Satu bulan Mbak Indi Cukup satu hari Itu Omset atau Omset sehari Enggak Itu Omset sehari Profit Omset Omset sehari Tapi Intinya kan Bisa dapat duit Bisa dapat duit Entah nanti untungnya berapa Tapi sudah bisa buktikan Gak pakai diskon loh itu Harga normal jualannya Harga normal gitu ya Iya Gak pakai diskon Itu bisa Teman-teman Lihat Lihat sendiri ya Mak yang satu ini Mak yang satu ini Paling Paling Gak Paling gak bisa Apa namanya Direndahkan dari Saya gak pakai diskon loh Itu luar biasa Itu luar biasa Itu saya gak pakai diskon loh Oke Itu Belum pakai Sosial media-sosial mediaan ya Mbak ya BBM aja Waktu itu BBM Baru Blackberry aja gitu ya Iya Baru Jadi baru bermain Blackberry saja Jadi artinya Etalase tokonya Itu adalah di Blackberry Betul gak Iya betul Ini ya teman-teman ya Selama kita masih punya HP gitu ya Selama kita masih punya HP Gak ada alasan Kita gak bisa jualan gitu ya Tahun 2014 ya itu ya 2012 sudah mulai 2014 Sudah punya toko Tuh Teman-teman Perhatiin ya Tahun 2012 Masih ada BBM doang Pada saat itu masih ada BBM doang Emak yang satu ini Sudah bisa membukukan Angka penjualan 11 juta per hari Gitu ya 11 juta per hari Hanya berbekal BBM saja Gitu loh Hanya berbekal BBM saja Belum punya toko Pada saat itu Jadi etalasenya adalah Gambar-gambar yang dimasukkan Di dalam HP-nya gitu ya Di dalam HP-nya Nah Inilah salah satu Keajaiban di sosial media Gitu loh Kita bisa memindahkan Bisa memindahkan Etalasenya toko kita Masuk ke dalam Tempat-tempat yang paling Privat Tempat-tempat yang paling privat Coba kebayang gak Kalau dulu ya Sebelum pakai HP ya Sebelum pakai HP Sebelum ada HP ini Berani gak kita menawarkan Sesuatu di jam 9 malam Ketuk pintu tetangga Nawarin brosur Gak ada yang berani kan gitu kan Tapi Mbak Indi itu Sudah lakukan dulu gitu ya Sekarang tambah menjadi-jadi dia Tapi Jadi dulu itu sudah lakukan Dia broadcast ya Dia broadcast Makanannya dan segala macem Sampai di jam-jam Orang mau tidur gitu ya Jadi artinya Dia menjajakan makanannya Sampai ke tempat tidur Jadi itu salah satu poin penting yang kita bisa jadikan pelajaran bersama Jadi optimalkan sosial media Optimalkan sosial media Karena pas sosial media ini adalah alat bantu kita Alat bantu kita untuk menjangkau pasar yang jauh lebih luar biasa Yang tidak mungkin bisa didapat dengan menggunakan media konvensional Lanjut Mbak Indi Ketika Buka toko gitu ya Ketika buka toko Itu sudah punya karyawan berapa? 16 16 yang di rumah Yang di rumah produksi 16 Yang di toko 4 Waktu awal opening itu Jalan itu termasuk jalan utama ada macet Akhirnya ada polisi datang Nggak terlalu lintas Nggak tahu kenapa Pokoknya orang Tahu-tahu orang udah rame aja Terus ada papan bunga 4 biji Padahal nggak bikin undangan Cuma bikin wuru-wuru aja Bahwa bakal opening di tanggal sekian Tahun berapa itu? 2014 2014 ya Begitu di buka Toko dibuka Kelabakan nggak sih pertama kali Ngadepin serbuan orang beli langsung Kan biasanya PO kan? Ya Biasanya PO Nah terus Begitu buka toko kan berarti Berubah total ininya Apa namanya? Sistem Sistem Pelayanannya buka total Berubah total Kalau tadinya Pesenan saja Kalau ini kan nggak Ngelayani orang satu-satu Kan gitu kan? Ngelayani orang satu-satu Belum lagi ada yang rewel Kan gitu kan? Penyajiannya juga Beda Biasa loyangan itu Terpaksa satuan jualnya Kalau di toko kan? Terus Kaget nggak pada saat itu? Kaget Hari pertama itu Dapet omsetnya 16 juta Habis Isi tokonya tuh habis Dalam waktu 4 jam Jadi dapet 16 juta 16 juta Terus Karyawan tuh udah nangis-nangis Terharus semua Ya Allah Ayu Lu manggila Ayu Kami turut seneng Turut bahagia Kayak gitu nangis-nangis Besoknya nggak ada kue lagi Buat dijual Besoknya nggak ada kue lagi? Karena mereka udah kecapean Karyawan udah kecapean Buat menuin etalase Di hari opening itu Besoknya Ya udah Besoknya tuh Buka Buka Sore Buka sore Dan kuenya dikit banget Jangan-jangan Buka sore Cuma buat nyampu-nyampu doang Pokoknya nggak ada kue besoknya Karena Karyawan-karyawan udah nggak sanggup lagi Buat produksi Udah capek Buat produksi Ya teman-teman Ini ada Ada satu pelajaran Menarik lagi gitu ya Menarik lagi Mbak Indi 2014 Memberanikan diri Untuk membuka toko Pertamanya Bahkan saat itu Nggak kebayang juga Buat dia Nggak kebayang juga Buat dia Kalau ketika tokonya Dia buka Ketika tokonya Dia buka Semua kerja kerasnya Itu habis Dalam waktu 4 jam Terus nggak kebayang juga Kalau harus punya Manajemen Kan gitu kan Harus punya Manajemen produksi Harus punya Manajemen kerja Sehingga Ketika Habis Oh seneng Tapi Yang habis itu Tidak cuma dagangannya Tenaganya juga habis Tenaganya juga habis Saat itu Ini Lagi ada gangguan Koneksi Saat itu Mbak Indi Berarti Antara happy Dan Dan khawatir juga Apa yang dilakukan Berikutnya Untuk menghadapi Jangan sampai terulang lagi Besoknya Rame Tapi besoknya Kecapean semua Jadi Waktu itu Nambah karyawan Sama Nambah alat Alatnya itu Masih hand mixer gitu loh Pak Masih Masih yang cut rock Cut rock semua Yang mixer itu Kalau dipaksa Itu langsung Kebakar Beli baru lagi Kebakar Belum kepikir Mau beli yang Mixer besar itu Belum Jadi serba manual Karyawannya itu Juga ada yang Keluar masuk Keluar masuk Pernah Dalam sehari Karyawannya itu 16 orang Saling Olo-olo Itu Satu orang 16 orang Berhenti sehari Dan kita Udah terima Pesenan banyak banget Gak ada yang Ngerjain Jadi akhirnya Aku suami Sama pembantu Yang di rumah Si bibi itu Ngerjain pesenan PO Yang orang udah Udah bayar lunas Malah Karyawannya berhenti Sehari Pokoknya hari itu Gak ada karyawan Semuanya berhenti 16 orang Berhenti bukan Libur lah gitu ya Libur dulu Libur atau berhenti Berhenti banget Kabur kayak gitu Karena ada satu yang ngomporin Dia tuh Mau apa ya Waktu tuh Mau minjem duit Atau mau apa Gak dikasih Kemudian ngomporin Yang lain-lain Memprovokasi Yang lain-lain Buat ikutan kabur Ya Waduh Drop banget itu Itu di hari pertama Enggak Sudah Sekitar Sebulan Dua bulanan Jalan Oke Setelah Satu bulan Dua bulan ya Jadi artinya Setelah satu bulan Dua bulan Ini Ini juga cukup Menarik juga Teman-teman ya Kadang kan kita Ngerasa Bahwa kalau Mau mulai usaha itu Idealnya kita tahu Banyak hal gitu ya Tahu banyak hal Tentang tata kelola Sebuah usaha gitu ya Tapi Mbak Indi ini Contoh yang menarik gitu Mbak Indi Kalau Tadi ini kemarin kan Memang dia punya basic Pernah lama Bekerja di Indosat Pernah Pernah Apa namanya Pernah Pernah Apa Toko komputernya Pernah laris rame Kan gitu kan Tapi Mbak Indi ini Langsung aja Buka Buka Apa Buka Buka Usaha gitu ya Buka usaha Terus ketika membesar Problem-problemnya juga Ikutan membesar juga ya Mbak ya Problem-problemnya juga Ikutan membesar juga Nah dari situ dia Belajarnya sambil Trial and error gitu ya Belajar menghandle Pelanggan Belajar menghandle Orderan Terus Belajar menghandle Karyawan juga Kan kadang Karyawan itu Ada aja juga Gak karyawan aja sih Semua orang itu kan Kebutuhannya ada aja Kadang ya itu tadi Karena Nganggep perusahaannya Sudah cukup bagus Boleh gak Gira-gira Kasbon gitu ya Ketika Ketika Ya itu tadi Menghandle karyawan itu juga Juga Butuh skill Tersendiri gitu ya Kadang kalau kita Terlalu keras Mereka akan Memprovokasi Yang lainnya Untuk menjadikan kita Sebagai musuh bersama Nah Terus Belajar Mengendalikan semua itu Masih otodidak kah Atau Sudah langsung Berinisiatif Mencari guru Pada saat itu Mbak Belum Enggak ngerti juga Soal guru-guru Terus Suami itu Ternyata di awal Resen Kayak orang linglung Maksudnya itu Dua tahun dia beradaptasi Dari yang kantoran Tiba-tiba Harus berbisnis Dari yang pakai dasi Sepatu mengkilap Tiba-tiba bajunya Tepungan semua Kayak gitu Apa namanya Jadi Tidak ditampakkan Tapi Kelihatan Apa namanya Kayak robot aja Kayak gitu Post power syndrome lah Iya Jadi Adaptasinya lama Dua tahun Jadi di 2016 Itu baru Ikut TDA Terus Ketemu Umi Erita Nah itu baru Mulai kebuka-kebuka semua Ketemu Umi Tahun berapa? 2016 Itu tuh Gara-gara aku Omsetnya Turun-turun Terus Pas saing di toko Jadi Cari Cari pengalihan Seperti itu Aku malah jadi Reseller Umi Seperti itu Dibawa Bimbingan Pak Novi Oh timnya Pak Novi ya? Iya Timnya Pak Novi ya? Ini juga Salah satu Salah satu Keajaiban Dari sosial media Ya teman-teman ya Umi Erita Itu Punya bisnis Di depo Terus punya Salah satu distributor Besarnya Distributor Besar Online-nya Di Jember Terus Salah satu Kru distributornya Itu ada di Palembang Wah luar biasa juga Nah Terus Ya itu tadi Pentingnya Pentingnya kita berkomunitas Ya Pentingnya kita berkomunitas Sehingga apa? Sehingga kita bisa berguru kepada banyak orang yang Masalah-masalah yang kita hadapi itu Nyaris-nyaris hampir sama gitu Itu pentingnya Dan itu Tidak bisa dipungkiri Komunitas seperti TDA ini Sangat luar biasa Kontribusinya gitu ya Kontribusinya bagi para pengusaha-pengusaha Di Di tanah air Sampai saat ini Tetap Pak Loks lihat TDA Komunitas sangat di atas Luar biasa kontribusinya Nah teman-teman yang Mungkin mau Apa? Baru mau belajar Berusaha Atau lagi Atau usahanya sedang punya masalah Dan segala macam Komunitas TDA Termasuk Yang Pak Loks Anjurkan Untuk teman-teman bergabung di sana Bisa belajar banyak Di masing-masing Di masing-masing kota besar itu kayaknya ada Di masing-masing provinsi juga ada Dan Apalagi Di dalamnya Berkumpul Orang-orang yang luar biasa juga Nah Termasuk Mbak Indi Ketemu dengan Umi Erita Di Tahun 2016 Padahal Pak Loks tahu banget Tahun 2016 Umi Erita juga Sedang struggling juga Sedang Sedang ini juga Tapi memang muscle sharingnya Umi Erita Sama Ayah Safri itu memang luar biasa Dalam kondisi dia susah pun Dia masih nolong banyak orang Itu yang luar biasa Kenapa Pak Loks hadirkan besok Mereka ada di Forum yang sama Untuk edisi yang ketiga Edisi pertemuan ketiga Mbak Indi gimana ceritanya dulu Akhirnya Bisa kenal sama Umi Dan akhirnya mendapat Mendapat apa ya Mendapat Perhatian khusus sama Umi Waktu itu ikut timnya Mbak Novi Terus Di Uktimunira Aku tuh Kalau dulu gak salah Pencapaiannya tuh Peringkat kedua Langsung peringkat kedua Ketiga Pokoknya di tiga besar terus Kayak gitu Terus Lama-lama Itu apa namanya Kepecah lagi Konsentrasinya Dengan yang Tokok kue Jadi Pas di bulan keberapa itu Udah mulai Goyang lagi juga Di Uktimuniranya Terus Diajakin Mbak Novi Ngomong Mbak Indi tuh Mau ke Apa ya dulu Mbak Novi bilang ya Menasihati soal fokus Kayak gitu Jadi Aku Pamit keluar Waktu itu Dulu sehari Aku bisa dapet Resellernya berapa ya Jadi reseller aku Aku bagi-bagiin Bagi-bagiin sama teman-teman Terus Tetep Kontak sama Umi Gak lama Umi ke Palembang Nah pas Umi ke Palembang itu Yang mulai Intens Aku WA-in Umi terus Pokoknya malam-malam Aku WA-in Umi Aku kejar-kejar Uminya Sampai ke bandara Sampai ke bandara Mau pulang Masih diintilin Uminya Mungkin Umi bete Bikin dilin terus gitu ya Iya Oke Itu tahun berapa itu Pak? Mulai Intens 2017 2017 2017 ya 3 tahun yang lalu berarti ya 3 tahun yang lalu Itu Toko Sudah sebesar sekarang? Atau belum? Enggak Baru 1 ruko Baru 1 ruko ya Baru 1 ruko ya Baru 1 ruko ya Kalau sekarang? 2 Sudah 2 ruko ya 2 ruko ya Itu milik sendiri atau Anu? Atau masih kontrak? Belum Dalam proses Dalam proses Suami istri ini Sedang Tidak punya gambaran apapun Gambaran apapun Tentang sistem Tentang manajemen produksi Tentang ini dan segala macem Bahkan Mbak Inde itu berawal Dari gak bisa masak ya Mbak ya Bikin kue bantat terus gitu ya Bikin kue bantat terus Tapi sekarang Follower dia masak Banyak Ada 17 ribu Ada 17 ribu orang Yang mantengin terus dia Kalau live lagi masak Dan Ininya enak-enak gitu ya Itu luar biasa Jadi artinya Jagoan pinter itu Tidak dari lahir gitu ya Tapi dari kemauan Dari kemauan dan dari Dari tempaan Dari tempaan dari Dari apa namanya Dari jam terbang gitu ya Dari jam terbang Tapi yang paling penting adalah Resilency Resilency itu Ada yang nanya Pak maaf Mau bertanya nih sekalian gitu ya Resilency itu maksudnya apa ya Resilency itu kemampuan untuk Bangkit lagi ketika kita jatuh gitu ya Jadi tahan banting gak gitu ya Jadi kalau di Apa namanya Di tinju itu Begitu dipukul jatuh itu Jangan K.O gitu ya Tapi langsung cepat-cepat bangun lagi Supaya kita gak Gak keburu di K.O Itu resilency Nah di jaman penuh gejolak Seperti sekarang Jaman fuka seperti sekarang Resilency itu adalah Salah satu modal Yang kita butuhkan Untuk tetap bertahan Seperti Teddy ini kemarin Teddy ini kemarin kan juga mencontohkan Ketika dia bawa-bawa belur Dihajar dengan segala macam masalah Tapi yang dia pikirin cuma satu Bangkit secepatnya Bangun secepatnya Bangun secepatnya Bangun secepatnya Itu juga yang dilakukan oleh Mbak Indi Ketika dia punya masalah Dan segala macam Dia bangun lagi Dia bangun lagi Dia bangun lagi Pernah gak Eh pernah gak Mbak Indi Punya masalah yang Sampai Gak tahu Mesti kemana gitu Masalahnya tuh Kalau masalah terbesar kami sih Di karyawan Mungkin Apa namanya Gak tahu juga Bingung Mungkin akunya kali ya Yang belum bisa Menghandle karyawan dengan baik Jadi Pernah Setelah 16 orang Waktu itu Kejadian kayak gitu Ternyata di tahun 2017 juga Eh 2018 Awal itu Januari 2018 25 orang karyawan itu Keluar Kompornya 5 Kompornya 5 Karyawan biasanya Ada Berapa ya Dan 9 orang karyawan baru Yang baru 2 hari Masuk tuh juga ikut keluar Totalnya 25 orang keluar Ada yang komporin juga Seperti itu Jadi Dulu masalahnya Masalahnya mereka Mereka ditegur kayak gini Pak Eh Mereka suka ngelembur-ngelembur Tanpa izin Seperti itu Jadi Dinyatet di fingerprintnya itu Mestinya kan pulang jam 5 Terus mereka Jam 9 malam Baru Keluar toko Jadi fingerprintnya Jam 9 malam Padahal jam 5 tuh Udah gak ada kerjaan Nah kami lost control disitu Pas dikontrol ulang Ketahuan Dibilangin Gak mau Soalnya Ketahuannya pas liat Ini kok uang lembur Banyak banget Sampai 30-an juta Keluar Buat Mereka Sedangkan Perasaan Omsetnya Belum naik Apa maksudnya Gitu-gitu aja Flat aja Omsetnya Dia dibilangin Yang 5 orang ini Berarti kan penghasilan mereka Berkurang Kayak gitu kan Yang dari lembur tadi Jadi ngomporin buat yang lainnya Bahkan bikin grup alumni Bikin grup alumni indie kicks Ngata-ngata-ngata ini Ngata-ngata ini Ada Kayak gitu Alumi indie kicks Barisan sakit hati Terus karyawan Disapotase Ada temen Kayak gitu kan Kayak baik banget Datang ke toko Tiap hari Terus tuh Kasih Oleh-oleh Kasih karyawan makanan Kasih apa Kayak gitu Terus Selang berapa Hari Si karyawan ini Karyawan andalan Berhenti Dua Berhenti tanpa sebab Yang temen tadi Pamitan Kelampung Kayak gitu Terus Setelah berapa Bulan Itu aku lihat Di facebooknya Oh yang karyawan aku tadi Udah dari sana Yang karyawan andalan tadi Oke Ada yang menarik Ini Ini pertanyaan dari Mas Yudi Riopas ya Mau tanya Pada saat Mbak Indi Berubah dari Sistem Apa namanya Pre-order dulu itu Terus ke sistem Ready stock Kan Toko kan harus Ready stock gitu ya Itu Gimana Perasaannya Apa yakin Pasti habis Pada saat Buka pertama itu Mbak Pertimbangannya Enggak kepikir ke situ Enggak kepikir ke situ ya Hajar aja pokoknya Enggak mikir Iya Itu masalahnya Makanya pas hari kedua tuh Baru melomok loh Hari kedua besok Jualan apa nih Enggak kepikir Sempat terganggu gak Ininya Apa namanya Yang Yang pesen-pesen sebelumnya Sempat terganggu gak Ketika anak-anak Udah kecapean gitu Iya terganggu Jadi stop Selama yang Mau persiapan opening itu Stop PO-nya di stop PO-nya di stop dulu Sebelum Sebelum Apa namanya Jadi Artinya Toko bukan menjadi Tambahan pilar pemasukan Enggak ya Tapi toko menggantikan Menggantikan pilar pemasukan Yang sudah jalan Terus Sistem Setelah itu kan sistemnya Akan jalan dengan sendirinya Nah Pak Laks tahu banget sih sebenarnya Karakternya Umi gimana Karakternya Umi gimana Kalau ini Apa dulu yang dihajar Sama Umi pada saat Benahi Apa Bantu Benahi Indie Cakes Pada saat itu Jadi dari rumah produksi Yang jaraknya 10 km itu Akhirnya kami Buat ngontrak karyawan Pindah Ngontrak lagi Jadi kayak kucing beranak Kayak gitu loh pak Pindah-pindah Terus Ngontrak lagi Ke perumahan Di deket toko Kayak gitu Terus Setelah Satu bulanan pindah Tiba-tiba Umi WA Eh gimana nih Alhamdulillah Umi Santai Udah bisa ini Udah Oh santai Kalau kamu santai Emang gak usah bisnis Kalau santai emang piknik aja Kata Umi Kayak gitu Waduh udah kena marah lagi Nah itu maksudku gitu ya Itu maksudku Di omelit Umi terus Terus Sekarang kamu harus ke toko juga Kata Umi Sekarang nih Iya sekarang Terus cari masalah di toko Cari masalah Pokoknya aku mandi aja Pokoknya Kita ke toko Disuruh Umi ke toko Ngapain Kata Umi Temukan masalah Sudah sampai depan toko Udah dapet Belum nih Masalahnya tuh apa Ya apa Masa kamu gak ngerasa Kalau kamu ngerasa Gak ada masalah Berarti kamu yang bermasalah Kata Umi kayak gitu Itu liat Etalasa rapi gak Teras-teras kamu Korsinya rapi gak Nampan-nampannya rapi gak Karyawannya senyum gak Dikak gituin sama Umi Dicatetin satu-satu Ternyata Dari lantai satu Sampai lantai tiga tuh Kali ada 200 masalah Ketemu Tuh kan Banyakan kata Umi Masalahnya kayak gitu Ternyata ya Banyak lah Ternyata Bahan-bahan Kayak gitu Ada gula pasir Semangkuk disini Semangkuk situ Semangkuk situ Pokoknya Jadi banyak Banyak bocor halus lah Di penggunaan bahan Stok-stok kue yang Stok-stok kue yang kosong Gak diisi Terus karyawan Kasirnya tuh Meremut Meremut Terus Kalau gak ada tamu Kalau gak ada pelanggan Gak dibersihin Main HP Gitu Karena banyak banget Karena Di Omelin Umi Di Omelin Umi gitu ya Terus Dibenahi dari mana dulu itu Dari yang Dicatet itu dulu Kata Umi ya Dari yang penting-penting dulu Baru di Dibenarin Dari situ Diambil dulu Diurutkan Berdasarkan prioritasnya ya Diparetokan lah gitu ya Diparetokan Diambil 20% Yang paling bermasalah Itu yang diselesaikan Terlebih dulu gitu ya Ini ada Kalau bicara tentang Pareto nih teman-teman Bicara tentang Pareto itu Pak Laks masih ingat Bicara Ingat pelajaran Pelajaran tentang Time Management Tentang Time Management Ini pelajaran penting Dari Ivy Lee namanya Ivy Lee itu Kayak semacam Consultant Management gitu ya Dia Dipanggil oleh Siapa ya Michael Carnegie Atau Bukan Michael Carnegie Salah satu orang terkaya Pemilih Bethlehem Steel gitu ya Untuk beresin Untuk beresin Masalah Yang dihadapi Sama Jagoan Jagoan Management ini Ternyata 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 masalahnya Adalah satu Jadi sebelumnya Si 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 Pak Laks Lupa namanya Tapi ada Carnegie Ini salah satu orang terkaya Bahkan ketika Ketika sedang Krisis Moneter Di Amerika Pada saat itu Sekitar tahun Awal tahun 1900an Itu negara itu Sampai utang Sama dia Saking Kayanya dia Nah Yang menarik Dari 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 Ivy Lee Dia nyebutin gini Kalau perusahaan Yang sudah jalan Semua ada penanggung jawabnya Tapi ketika Perusahaan baru jalan Semua menjadi Tanggung jawabnya Nah Biasanya Orang-orang Mengalami Apa yang disebut dengan Paralys analysis Jadi bingung Apa yang harus dilakuin Duluan Nah Ini Akhirnya apa Obatnya Ternyata satu Kamu sanggup Menyelesaikan masalah Perharinya berapa Jadi kalau perharinya Lima Yaudah Kamu cari Lima Masalah terbesar Yang harus kamu selesaikan Setiap harinya Gak boleh pindah Ke masalah yang lain Gak boleh pindah Ke masalah yang lain Jadi harus selesaikan Itu dulu Masalah itu dulu Gak boleh pindah yang lain Carnegie Melihat juga Oh iya juga ya Jadi dia Pada saat itu Sedang mengalami Sehebat-hebatnya dia Pada saat itu Ketika dia menangani American Steel Itu Semua Sistemnya sudah jalan Ketika dia memulai Bad Lamp Steel Itu sistemnya baru Mulai berjalan Dan dia kerjakan Sendiri semuanya Karena apa Belum selesai Nah pada saat Overload seperti itu Sehebat apapun orangnya Tapi ketika sistemnya Belum berjalan Maka semua Semua orang pasti akan Menghadapi apa yang disebut Dengan analyze paralysis Jadi bingung Gitu ya Bingung Gue mesti ngerjain yang apa dulu Kan gitu kan Nah akhirnya Dikasih pelajaran Tentang time management ini Sama Ivy Lee Ivy Lee kasih Udah Tuliskan Kamu sanggupnya Menyelesaikan pekerjaan Berapa banyak Perharinya Katakan kalau lima Ya udah Ambil lima pekerjaan Paling berat Ambil lima pekerjaan Paling berat Yang kalau itu Diselesaikan Itu akan Akan membuat Perusahaanmu Akan Melompat gitu Melompat Produktifitasnya Luar biasa Jadi fokuskan disitu Fokuskan di pekerjaan Dari lima pekerjaan Paling berat itu Fokuskan ke yang Paling penting dulu Ke yang paling Paling besar Impactnya Nah ketika itu Diselesaikan Ketika itu diselesaikan Baru boleh pindah Ke pekerjaan berikutnya Baru Baru boleh pindah Ke pekerjaan berikutnya Nah demikian Seterusnya Sampai semua Masalah-masalah besar Itu terkikis habis Kalau masalah-masalah Yang tidak sanggup Dia kerjakan Didelegasikan Kepada Anak buah-anak buahnya Yang Sekiranya Mampu menyelesaikan Sehingga apa Dikerjakan secara paralel Pekerjaan-pekerjaan Terberatnya dulu Jadi beban-beban Terberatnya dulu Itu yang dikerjakan Jadi itu yang Akhirnya membuat Bad Lamp Steel Menjadi Istilahnya Lokomotif Kekayaannya Si Carnegie Sampai pada saat Dunia mengalami krisis Amerika itu Ngutang sama dia Ngutang sama dia Ngutang duitnya Ngutang duitnya dia Untuk bisa Nah ini Intermeso ya teman-teman Untuk memilih Apa namanya Untuk memilih Prioritas Pekerjaan apa dulu Yang harus diselesaikan Pekerjaan yang Impactnya paling besar Yang impactnya paling besar Membuat perubahan besar Bagi Perusahaan kita Bagi bisnis kita Oke lanjut Setelah diomel-omelin sama si Umi Setelah diomel-omelin sama si Umi Berapa lama menyelesaikan Problem-problem 200 problem itu Berapa lama ya Lama Pak Terus Kadang juga Pecah fokus Enggak Karena kan belum ada tim Jadi kalau ada masalah Ngurusin masalah lain lagi dulu Yang itu lupa lagi Ada kali Dua bulan Tiga bulan Bahkan sampai Sampai Lama sih Kali 6 bulanan Kali Terus Gak selesai-selesai lah Pokoknya PR itu Nambah-nambah terus lagi Karena sudah terbiasa Maksudnya itu Apa namanya Kata Umi kan Kalau tiap masalah itu Pasti ada solusinya Kamu jangan Muter-muter di masalah aja Cari solusinya Kata Umi Jadi perasaan itu Tiap hari masalah Terus Masalah yang ini belum kelar Ada masalah baru lagi Kayak gitu terus Karena Satu masalah selesai Biasanya akan memicu Masalah baru Masalah-masalah terus Terus kata Umi Ya Bisnis itu masalah Kalau gak mau Ada masalah Ya gak usah bisnis Kamu Lupain tuh target Omset semiliar tuh Lupain kata Umi Gak usah bikin target Kata Umi Gitu Sesadis itu ya Anunya ya Jadi ininya sesadis itu gitu ya Ya Yang 10 malam itu di Umi Malam-malam di Umi Iya ngapain itu kamu Pakai mika Tokonya bagus Kok wadahnya pakai mika Malu-maluin aja Pada pake kantong kresek Itu kena marah Umi juga Kena marah juga Rasain gitu ya Iya Tapi kalau Kalau gak diomelin Gak seperti sekarang kan Iya Gak seperti sekarang Padahal tau gak Kalau bayar seorang Coach Ya Seorang pelatih Beneran gitu ya Pelatih profesional Itu berapa duit Untuk ngomel-ngomelin itu Jadi Jadi dibayarnya memang Untuk ngomel-ngomelin itu Itu Bayar berapa sama Umi Aku denger-dengar Katanya gratis katanya Gak ada bayar-bayar Dari 2016 Siap-siap ya Mi ya Siap-siap Ini bakal banyak pasien tuh Ada 115 orang yang lagi nonton Itu bakal jadi pasienmu tuh Mi Oke lanjut Terus mulai rebranding Kapan Mbak? 2019 Eh rebranding gimana? Ganti logo Rebranding gak di logo 2019 Sebelum Corona 2019 Akhir 2019 Akhir Itu 2019 Akhir itu Apa sih Yang melatar belakangi Kok Pengen Rebranding Segala macem Apa ya kemarin Apa namanya Seperti Kok itu gak ada arah Seperti gak ada arah Terus Apa namanya Gak ada arah aja Merasa Bingung ini Apalagi pas misalnya Kadang baca positioning Apa-apa Terus positioning kita nih Apa Itu apa Semua gak ngerti semua Jadi Apa Apa namanya Kepikiran dulu tuh Terus Mana terus Logo yang lama itu kan Buatan Buatan Orang yang bikin Kota Waktu awal buka Toko dulu Bikin kota itu Jadi logonya Selesai Satu jam Satu jam Selesai Seperti itu Logonya Jadi Pengen warna apa Warna kuning Kayak gitu Phone-nya Mau yang Tulisan Agak elegan Dikit Kayak gitu aja Pengen ganti Kemarin tuh Pengen ganti Sekalian itu Terus Maksudnya tuh Dari logo itu Mungkin bisa Menggambarkan Arahnya kemana Kayak gitu lah Enggak mikir juga sih Sebenernya Bingung aja Terus Itu Habis berapa duit Itu bikin logo Apa Masa disebut disini Kisaran Satu mobil Satu mobil Logo Seharga Satu mobil ya Ya Oke Terus Begitu ngadepin Pandemi gitu ya Begitu ngadepin Pandemi Kan Semua orang Dalam kondisi Pandemi ini kan Lagi pada Slowing down Gitu ya Jadi pada Pada turun semua Pada jeblok semua Pada jeblok semua Ya teman-teman Sebentar Ini kan kita Harusnya cuma Satu jam ya Ini sudah lewat 13 menit ini Ini gimana Kita sandra dia Sampai Sampai satu jam Kedepan lagi Padahal kan kita Janjiannya Sampai jam 9 malam Sampai jam 9 malam Ini sudah lewat Gak apa-apa ini Mbak Indi Gak apa-apa Gimana nih teman-teman Kita lanjut Atau Kita stop aja nih Kayaknya Udah Kita live Sudah Lebih dari Lebih 13 menit ini Tuh Langsung ada yang bilang Lanjut 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 Bener nih Lanjut nih Oke Nah Terus gini Mbak Indi Logonya seharga mobil Logonya seharga mobil Logonya seharga mobil Terus tahu gak Cara 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 Membuat logo itu Menghasilkan Gak tahu Gak tahu Terus Waktu itu Pertimbangannya Ngapain gitu loh Beli logo Bukan beli logo Bukan beli logo sih Gak tahu Pikiran Beren aja gitu Cuma pas Udah jadi Ya mau diapain ya Untung ketemu Pak Atas Masih blank ya Masih blank pada saat itu Karena umi cerita Gitu loh Umi cerita Pak Itu anak Beli logo Mahal banget Tapi Tapi ya Aku cuma Aku tahu Bahwa yang dibuat Sangat powerful Yang ada Belum tahu saja Cara Cara Menggunakannya Jadi seperti apa Kan gitu kan Oke Terus Komentarnya umi Gimana Pada saat Tahu Mbak Indi Rebranding Gimana ya Kata uminya Kemarin itu Ya kayak kata Bapak tadi lah Jadi Terkaget-kaget Gitu ya Terkaget Wow Gitu ya Gak pakai Apa namanya Gak pakai Konsultasi-konsultasi Langsung hajar Gitu ya Tapi gak apa-apa Kalau gak gitu kan Gak ngerti Tapi Setelah itu Jadi tahu Setelah Setelah Ngerjain PR-PRnya Pak Laks Jadi tahu kan Bahwa ternyata Itu adalah Alat pemangkas Kepercayaan Publik Salah satu Alat pemangkas Pemangkas Tumbuhnya Kepercayaan Publik Dalam waktu singkat Dalam waktu singkat Sehingga Kalau Istilahnya Kalau dandananya Wah ini Kalau diceritain Bisa panjang Bisa Bisa kayak Kayak Apa Nonton wayang kulit Sampai malam Oke Nanti gak Ini kan bukan Sesiku Aku gak Gak harus Bercerita tentang itu Mbak Indi Lanjut cerita Oke Mbak Indi Begitu Selesai Bikin logo Bikin ini dan Sebagainya Logo selesai Kapan Mbak Indi? Tiga bulan Jadi sekitar Januari Januari 2020 Oh berarti sebulan Sebelum ketemu sama aku ya? Iya Sebulan sebelum ketemu sama aku Di Di apa namanya? Di sebelah Sama Sama Coach Benny ya? Hah? Yang Oh iya Iya Sama Coach Benny Sama Mas Benny Iya Mas Benny Cerita dong Kan dulu Kalau gak salah Mbak Indi Sempat Jadi mentinya Mas Benny juga Enggak Terlalu Enggak itu Apa Di TDA aja Seperti itu Oh di TDA aja Pas saat dengar-dengar Materi aja Seperti itu Tapi Bukan kayak Dengan UIT bukan Oke Dulu Item-item Pilar-pilarnya Kalau aku sebutnya Pilar-pilar Pilar-pilar Produk unggulannya IndiCake itu Ada berapa aja sih Mbak Indi? Dulu Yang sekarang ya? Yang sekarang atau dulu? Yang dulu 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 ya Aku tuh Suka bikin Yang semacam Kayak cream cheese Roti berendam Yang di Yang Maksudnya tuh Sekali buat Yang baru tuh Langsung ngantri-ngantri Orangnya kayak gitu Yang kayak gitu Jadi tapi Yang produk unggulan tuh Waktu sama Umi Disuruh bikin juga Terus Apa ya waktu tuh Ganti-ganti Pak Nggak fokus akunya Kayak gitu Waktu pas yang Bapak Suruh Lima produk unggulan itu Baru Aku Tulis benar Waktu yang sama Umi Udah disuruh Umi juga Tapi aku masih suka Gantel ganti-ganti Maksudnya tuh suka Kan suka Sering eksperimen terus Setiap hari Jadi Eh ini enak Terus tuh banyak Dikomenin orang Orang beli Baru posting dikit Orang langsung beli Nah itu bikin Gagal fokus Jadi artinya Tidak sempat muncul SOP yang bagus ya Karena Berubah lagi Berubah lagi Jadi maksudnya Maksudnya Umi Erita kan Supaya Mbak Indy fokus Bisa membuat SOP yang bagus Teman-teman Kan tadi ada yang nanya Salah satu masalah Yang paling mendasar Di Apa namanya Mendasar dalam Dalam Menghandle karyawan itu Adalah Menegur mereka Menegur mereka Bagaimana Membuat teguran Itu Yang gak bikin Jadi blunder Mbak Indy kan Negur Ini kenapa Kok gak banyak Kerjaan Kok malah lembur Ternyata Anak-anak Ada aja Apa Tekniknya Untuk Nambah Ini Nambah Apa namanya Nambah Nambah insentif Dengan membuat Lemburan yang gak perlu Ini ada 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 tips Yang menarik Buat teman-teman juga Semua gitu ya Dari Mbak Ica gitu ya Saya juga dulu Enak gak enak Negur tim itu Tapi setelah Menerapkan sistem Penilaian kinerja Terus ada KPI nya Jadi ada Balance scorecard nya Terus ada KPI nya yang terukur Teguran ke tim itu Jadi lebih terukur Bukan berdasarkan Perasaan enak Gak enak Karena apa Karena tim nya juga Tahu Kalau KPI nya Itu dibawa Dari standar Yang ditentukan Jadi Ini pentingnya Dibuatkan SOP Dibuatkan Balance scorecard nya Terus dibuatkan Dashboard nya Terus Sehingga apa Sehingga KPI nya itu Nanti kebaca Dashboard nya itu Untuk membaca KPI nya gitu ya KPI itu Key performance Indicator ya teman-teman Jadi kunci Yang dijadikan Patokan Sebagai ukuran Keberhasilan Oh ini Kok jadi Saling curhat Saya juga Mau tanya Kalau karyawan Kadang karena Mereka terpakai Jadi seolah-olah Banyak alasan Apabila kita tegur Ya Tadi diiniin Oke Lanjut lagi Mbak Indy Mbak Indy Begitu Ngadepi Ini Begitu Ngadepi Ngadepi Kan ketemu aku 2020 Tanggal 20 Ya tanggal 20 2020 Pak Laks Kaget banget Waktu itu Kaget banget Ternyata ada Kuisus paling enak Se-Indonesia Yang Pak Laks Baru rasakan Makanya Pak Laks Wah Kalau boleh Kalau Kalau memang Berjodoh Ini Mau dong Aku Nangani Kuisus ini Untuk Jadi Seribu outlet Di seluruh Indonesia Kayaknya Enak banget Nah itu Setelah itu Lockdown Setelah itu Kan Aku masih ingat banget Waktu aku pulang dari Palembang Tidak lama setelah itu Maretnya Kita lockdown ya Maret Tanggal 23 Maret Kalau enggak salah Itu Pandemi Diumumkan Mulai masuk ke Indonesia Itu Kondisi Pasarnya Seperti apa Pada saat itu Kondisi Pasar Palembang Sepi Langsung sepi Atau Enggak Bertahap Sepi Bertahap kan setelah Setelah PSBB Diberlakukan di Palembang Sepinya Bertahap Sepinya Bertahap Sepinya Terus Apa yang dilakuin Pada saat itu Kayak Biasa aja sih Sempat terpikir Itu juga Ini Apa namanya Apa namanya Ini kan cuma kue kan Kue nanti Bukan kebutuhan pokok Nanti orang enggak mau beli Orang-orang pasti belinya Beras Mungkin mau PSBB kan Nimbunnya Sembako Nimbun beras Terus itu yang laku-laku Mungkin kayak frozen food Awal-awal kemarin Itu kan Kue siapa yang mau beli kue Kayak gitu Terus itu kebaca Yang status Pak Laks Kemasan Kemasan ganda Waktu itu ya Status Pak Laks Coba ini praktekin aja lah Terus Kita bikin tempat Cuci tangan Di depan toko Terus Uang kembalian Di setrika Bolak-balik Kantongnya Di dobelin Terus tuh Karyawannya juga Nggak boleh Sembarangan masuk Pokoknya di Pokoknya lebay banget lah Lebay banget Hanya gara-gara Hanya gara-gara Lihat statusku Di Facebook aja Itu ya Jadi inspirasinya Dari situ ya Iya Status Bapak Tulisan background merah Kalau nggak salah Jadi Hanya gara-gara Terinspirasi Hanya dari Satu status Dieksekusi Jadi prosedur Dan menjadi solusi Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Rame Ini ada yang Menarik Lucu sekali Ini teman-teman Jadi sejak Sejak pandemik itu Sejak pandemik itu Pak Laks dihantui Sama dia Jadi Pak Laks itu Dihantui sama Mbak Inde Itu Kalau ngelihat Chatnya Dianu itu Wah banyak banget Jadi tiap Tiap malam Tanya gitu Tiap malam Tiap malam itu Tanya Pak Pak Ini Saya Salah nggak ya Saya ini nggak Salah nggak PR saya apa PR saya apa PR saya berikutnya apa PR saya berikutnya apa Jadi kalau Banyak teman-teman itu Kalau ketemu sama Pak Laks itu Takut dikasih PR Kalau dia nggak Dia malah minta PR Kalau dia malah minta PR Terus kalau nggak ngerjain PR itu Dia nggak bisa tidur Nggak bisa tidur Dari serangkaian PR Pak Laks Yang paling mengganggu apa Mbak Inde? Suruh live Suruh live ya Dulu pede nggak sih ngomong? Nggak Nggak pede Nggak Nggak pede Sekarang? Nggak pede Sekarang harus pede Jadi pede Sekarang harus pede Sekarang harus pede Ini beda ya Pada saat Teman-teman pada saat Kita undang dia Pertama kali Waktu pandemi itu Dia nggak pede ngomongnya Sekarang dia enak banget Ngomongnya Udah Udah santai banget Udah mengalir banget Dan Followernya dia banyak Followernya dia banyak Dia berbagi tips and trick Bikin kue Dan segala macemnya Setiap hari Setiap hari dia live Setiap hari dia live Setiap hari dia live Untuk Ngasih insight Buat Mak-mak Yang di seluruh Indonesia Yang Ada di followershipnya dia Cara Bikin kue yang enak Seperti apa Ininya seperti apa Dan segala macemnya Apa yang dirasa Paling berat Tapi paling Paling banyak manfaatnya Dari serangkaian PR-PR itu Banyak Pak Hampir semuanya Hampir semuanya sih Bermanfaat Maksudnya tuh Waktu Waktu Pak Lak suruh Di awal tuh Aku bener-bener Nggak ngerti Maksudnya apa Kadang malah mikir Kok disuruh yang Seperti ini ya Kenapa Kayak gitu Cuma akhirnya Udah kerja-kerjain aja lah Terus kadang Setelah Seminggu Dua minggu Baru dari chat Bapak tuh Oh itu maksud Yang dikerjakan kemarin Nah kayak gitu Jadi artinya Learning by doing lah Gitu ya Ya pokoknya aku kerjain dulu Kerjain dulu Setelah itu Belajarnya Belakangan Kalau dibikir-bikir Nanti nggak jalan-jalan Jadi aku kerja-kerjain Kerjain-kerjain aja Itu Penjualan kuesus Naik sampai berapa persen Selama masa pandemi Kalau dulu kan Jualnya satuan Harganya cuma Rp7.500 Terus Sehari Paling laku Berapa lah Terus Diubah Kemasannya Harganya Dinaikin Dua kali lipat Dari sebiji Rp15.000 Langsung naik Dua puluh kali lipat Dua puluh kali lipat Dua ribu persen ya Ya Dua puluh kali lipat Dua ribu persen ya Dan pasar nggak komplain ya Pasar nggak komplain ya Nggak Sebelumnya tuh malah Naiknya tuh Sembilan puluh Sembilan ribu Dua puluh Dua puluh lima ratus Ulu Naiknya Terus Aku naikin sendiri Nggak ngomong sama Bapak Yang kata Bapak Seraka Pasti terlihat Masih ngantri orang ya Aku sih Aku bilang Serakah itu Bukan Bukan Aku cuma ketawa aja Ini orang Ngerasain Powerfulnya Ada Sebenarnya Ini Ini bocoran ya Ini bocoran aja Harga itu Termasuk Salah satu komponen Pemicu Ekspektasi Namanya Pemicu ekspektasi Ini sih Kalau dalam ilmu Brain hacking Ini satu dari ribuan Ribuan cara yang bisa kita lakukan Untuk menstimulus Untuk menstimulus Reaksi pasar sebenarnya Harga itu termasuk Produk yang nggak begitu Produk yang Produk enak Diharganya murah Jadi nggak enak Ini Ini Juga pelajaran nih Buat teman-teman Ya Produk enak Diharganya murah Produk itu akan jadi nggak enak Karena Benak pasarnya Akan mengalami paradoks Akan mengalami paradoks Ya Barang nggak enak Di harga mahal Jadi enak Barang Barang nggak enak Di harga mahal Presentasinya bagus Ya presentasinya bagus Dijual Di segmentasi yang bagus Itu jadi enak Tapi Ada tapinya juga Tapi kalau presentasinya jelek Ya nggak ngefek Jadi artinya Variable Parameter-parameternya Itu banyak sekali Tapi Itu Harga itu termasuk Dalam Elemen yang bisa Mentrigger Bisa Apa ya Membuat pasar menjadi Crazy Menjadi crazy Tergila-gila Tergila-gila Menjadi terobsesi Untuk ini dan segala macam Kalau itu ceritain panjang Itu ininya Tapi harga Jadi kenapa Orang akhirnya Lebih tergila-gila Dengan harga Yang pantas Sebenarnya Pak Laks Nggak ngeliat itu harga mahal Tapi harganya menjadi pantas Karena ada banyak sekali Kuesus di Jakarta Dan segala macam Dengan harga sekitar Kisaran 15 ribu Tidak seenak Punyanya Pak Indi Tidak selesat Punyanya Pak Indi Itu salah satu ininya Terus Yang namanya Sesuatu yang menarik Sesuatu yang menarik pasar Itu pasti akan Menarik kerumunan yang lebih besar Nah Pak Indi Cukup cerdik Untuk membuat Menunggangi Bukan membuat sih Menunggangi Sosial media Untuk melakukannya Untuk melakukannya Jadi orang semakin Semakin ini Apa namanya Semakin tergila-gila Semakin tergila-gila Untuk mendapatkan Kue-kue premiumnya Pak Indi Nyesel nggak sih Naikin harga Nggak Kenapa nggak dari dulu Nyeselnya kenapa Nggak dari dulu Nyeselnya kenapa Nggak dari dulu Kenapa Nggak dari dulu Ya sebenarnya sih Itu tadi Jadi harga itu adalah Salah satu Istilahnya Salah satu Elemen Salah satu elemen Untuk memantaskan diri Untuk memantaskan diri Tapi tentu harus Diiringi dengan Presentasi yang bagus Dengan presentasi yang Istilahnya Presentasinya harus Harus Apa ya Berbanding lurus lah Berbanding lurus Kalau orang Orang Jawa bilang Semboto gitu ya Nah ini juga Dialami loh sama Umi Umi itu dulu lucu Umi itu dulu Jualan Jilbab Harga 60 ribu Nggak laku Tak suruh jual 140 ribu Sekali di posting Malah laku 100 100 pcs Hanya dalam hitungan 10 menit Kalau nggak salah Itu sendiri Besok Besok hari Jumat Kita Kita korek habis Gurunya Mbak Indi Gurunya Mbak Indi Teman-teman Sebenarnya Pengen banget Pak Laks Apa namanya Wawancara dia Sampai Sampai Besok subuh Cuma karena dia juga Harus persiapan Harus persiapan Banyak Untuk Apa namanya Untuk Tokonya Besok pagi Jadi kalau Kita tarik Kan aku minta Ijennya itu Sampai jam 9 Ini sudah Sengah 10 Ini sudah Sengah 10 Teman-teman sih Ayo Sikat terus Sikat terus Iya Cuma nanti aku Diomelin sama Mas Antonya Oke Mbak Indi Apa pelajaran Paling menarik Paling Berkesan Paling menarik Paling berkesan Dalam Menjalankan Usaha Eh sebentar Sebelum sampai ke sana Sebelum sampai Pertanyaan itu Dalam kondisi Pandemi Seperti ini Gimana Toko Masih tetap rami Alhamdulillah Pernah Beberapa Waktu kemarin Omsetnya kayak Rollercoaster lah Pernah Jeprok Tapi langsung Naik lagi Gitu Tapi Pas aku Tanya sama Bapak Kan kata Bapak Teruskan saja Yang kemarin Ya gak lagi Kayak gitu Ternyata cuma Jadi sebenarnya Turunnya itu Gara-gara PRnya ditinggal kan Iya Jadi gara-gara PRnya gak dikerjain Jadi dia Pak Laks Kasih PR harian Pak Laks Kasih Dia PR harian PR jam-jaman Bahkan PR harian PR jam-jaman Begitu penjualannya naik PRnya ditinggalin PRnya ditinggalin Akhirnya jeblok lagi Akhirnya jeblok lagi Sampai mimpi Sampai mimpi Tiap pagi Aduh PR lagi PRnya belum Tapi Antara PR yang dikerjain Antara PR dari Pak Laks Yang dikerjain Dan Omset yang dihasilkan Lebih Worth it Mana Maksudnya Lebih menguntungkan Mana Lebih setelah Yang di PR Dikerjain Padahal PRnya Ada biaya gak Di PRnya itu Banyak Enggak Maksudnya ada biaya Enggak PR yang dikerjain Enggak ada kan Jadi PRnya Kalau dikerjain kan Gratis Enggak ada Enggak ada ininya kan Hanya pekerjaan Hanya pekerjaan Di sosmed lah Hanya pekerjaan Di sosmed Tapi PR itu Yang membuat Mbak Indi Terus kebanjiran order Begitu PRnya Enggak dikerjain Melorot lagi Melorot lagi Melorot lagi Itu indikasi Bahwa brand equity Mbak Indi Masih belum Belum cukup bagus Ini juga Buat teman-teman juga Buat teman-teman Kebetulan ada Mas Rian Koto juga Ada Mas Rian Koto Di sini Ini juga Salah satu Sahabat Pak Laks Implementor dari Apa namanya PR PR Brain Hacking Alhamdulillah juga Hampir sama sih PRnya Alhamdulillah Naik juga PRnya sih sederhana Yang gak sederhana itu Adalah Kedisiplinan Dan Ya itu tadi Resilency Untuk mengerjakannya Kan gitu kan Itu yang ini Terus Ini Ini dari Pak Agus Marjono Yuh Rebranding setara harga mobil Keren banget Sebenarnya sih Dulu waktu gak ngerti Jadi mahal ya Mbak ya Mahal banget Jadi mahal banget Tapi setelah ngerti Jadi murah atau mahal Murah Jadi murah banget Jadi segala sesuatunya Itu relatif ya teman-teman Ya ada orang Kadang Wih logo gitu aja Puluhan juta Logo gitu aja Ratusan juta gitu ya Memang Kalau sekedar ngeliat logonya Iya kan gitu Tapi Apa yang bisa membuat orang Menjadi langsung percaya Gara-gara semua itu Itu yang Harusnya di ini Ada berapa Ada berapa step Ada berapa lama Waktu yang dibutuhkan Untuk membangun kepercayaan Itu bisa dipangkas sebenarnya Bisa dipangkas Dalam waktu singkat Kalau kita ngerti Cara Menggunakannya Teman-teman Gini Kayaknya gak cukup Kalau Cuman Satu jam Kita wawancarai Mbak Indi ini Kayaknya Tapi kalau kita lanjutkan Langsung Wah Aku pasti diwamelin Sama Sama Mas Anta Karena ini Ada pelajaran penting Ada pelajaran penting Yang kita bisa tarik Di malam ini Dari Mbak Indi Adalah Ketika kita mau Memulai Memimpi besar kita Gak usah Melihat segala sesuatunya Itu sempurna dulu Jalan aja dulu Jalan aja dulu Waduh Saya harus belajar ini Saya harus belajar ini Saya harus belajar ini Dan segala macamnya Nah kalau kita belajar terus Semua dan segala macam Terus kalau belum Sempurna Terus kita nunggu sempurna Baru mau jalan Ya repot juga Nah Mbak Indi Memberikan contoh kepada kita Ya yang penting Dia pakai jurus Nike Just do it Nike itu kan Slogannya just do it Jadi udah Lakuin aja Nanti kita lihat berikutnya Memang Kalau untuk perusahaan Yang baru mulai It's okay It's okay Tapi Lebih baik Mulai dengan langkah kecil Terus ada pelajaran-pelajaran penting Di situ Tapi yang paling penting adalah Mulai membangun kepercayaan pasar Mulai membangun kepercayaan pasar Sehingga apa Banyak teman-teman Punya usaha Asik di produksinya Tapi tidak membangun Kepercayaan pasar Sehingga apa Buat apa kita punya Produk-produk luar biasa Tapi Gak banyak orang yang tahu Kan gitu kan Nah itu yang paling penting di ininya Nah terus Mbak Indi juga memberikan pelajaran Buat kita Artinya Kalau bikin target Juga Jangan yang kecil-kecil juga Sampai Berani Istilahnya Menchallenge dirinya Menantang dirinya Untuk bisa mengalahkan Penghasilan suami Satu bulan Dengan penghasilan satu hari Itu luar biasa juga Itu luar biasa juga Padahal Belum punya toko Pada saat itu Jadi ngerjainnya Masih di rumah Ngerjainnya masih Masih by order Ya masih by order Tapi bagaimana Dia bisa by order saja Nih Ini pelajaran penting juga Buat teman-teman yang lain ya Mbak Indi itu awalnya Tidak ngerti banyak Bikin kue Betul ya Mbak ya Bikin kue masih bantat-bantat Takut Takut sama api Tapi cukup dari rumah saja Cukup dari rumah saja Belum punya kue Hanya berbekal HP Hanya berbekal HP Dan teman-temannya Dan teman-temannya Yang punya positioning kuat Untuk mempengaruhi Orang-orang di sekelilingnya Kan dokter-dokter itu punya Punya positioning yang cukup kuat Di masyarakat Jadi kalau mereka ngomong Mereka jauh lebih dipercaya Jauh lebih dipercaya Untuk Untuk memberikan Menurunkan ordernya Ke Mbak Indi Itu yang Pelajaran Pelajaran berikutnya Jadi punya Punya Goal yang Yang kuat Terus punya Punya kendaraan Untuk menjangkau Goalnya tadi Terus punya jaringan Punya jaringan Yang bisa mensupport Nah kebetulan Mbak Indi Menggunakan Pertemanannya Dengan teman-teman Lamanya dia Jaringan pertemanan Lama dia Sama HP-nya dia HP-nya dia Untuk mulai memasarkan Bahkan ketika dia Belum buka toko Sekalipun Omset perharinya Itu 11-13 jutaan Perhari Ya Perhari Itu di tahun 2014 ya Pak ya 2014-an Ya 2014 Nah kebayang gak Teman-teman Dengan kondisi Sosial media Yang seperti sekarang Itu kita bisa membuat Kira-kira Apa ya Katalognya itu Itu bisa dibuat Kayak gini lah Kira-kira Katalognya itu bisa Bisa dipikir Terima kasih telah menonton Tuh Coba Kalau katalognya aja Kayak seperti itu Waduh Kayak apa lagi Itu Artinya Dengan Sosial media Hari ini Itu banyak sekali Hal-hal yang Dulu gak mungkin kita lakukan Bisa kita lakukan Dulu Mbak Indi Gak pakai yang gitu-gitu aja Itu Omsetnya sudah 13 juta perhari Perhari loh Kalau kita ambil 10% saja 10% kan berarti 1,3an lah 40 juta dia dapat 40 juta dia bisa dapat Itu Kalau kita hitung Cuma 10% Biar gampangnya Ngitung Itu kira-kira Tahun 2014 Yang lalu Mungkin dengan Kapasitas produksinya Yang sekarang Yang jauh lebih besar Kayaknya Angka itu Bisa terlampaui Apalagi kalau kita lihat Apalagi kalau kita lihat Tadi Apa namanya Kalau kita lihat Satu kali transaksinya dia Yang kalau kita lihat disini Satu kali transaksinya Ini yang diceritain sama dia tadi Bagaimana kuisusnya Tuh Kuisusnya dia langsung dijualnya Per paket Dijualnya per paket Terus Sekali transaksi Tuh Jadi ini bisa dilihat Sama teman-teman Sekali transaksinya berapa Tuh 830 ribu Tuh Hampir 1 juta Sekali transaksi Dulu sempat ada yang Sekali transaksi Sampai 2 juta ya mbak ya Ada 2 juta 700 2 juta 700 Jadi artinya Pelajaran yang menarik Dari mbak Indi Dari mbak Indi malam ini Adalah jangan takut Untuk bermimpi besar Jangan takut Untuk bermimpi besar Bahkan ketika kita Nggak punya apa-apa Bahkan ketika kita Nggak punya apa-apa Sekarang mbak Indi Alhamdulillah Dari kondisi Rumah pada saat itu Masih ngontrak Tahun berapa mbak Rumah ngontrak mbak 2007 2007 Sampai 2007 Ngontrak yang pertama Terus Sudah disuruh nunggu Sama bapak mertua Terus ngontrak Pindah lagi Buat ngawasin toko Tadi 2017 Eh Ya 2017 Jadi Di 2017 Sama suami Ngomong Kita beli rumah Semoga di tahun 2018 Kita sudah punya rumah Kecil Ternyata kesampian juga Kesampian juga dan gede Bukan kecil lagi Gede 2018 itu dia punya rumah gede Dia punya rumah gede Dan sekarang Orang jual murah itu Dan sekarang dia lagi Beli lagi rumah Rumah lagi Yang mau dipakai untuk studio Mau dipakai untuk studio Jadi dia Pengen Bisa Lebih banyak lagi berbagi Buat teman-temannya Buat Buat Apa Follower-followernya lah Buat Buat Fans-fansnya Ini Mak kita yang satu ini Sekarang jadi selebriti Dia Dia banyak Ininya Dia ngerjain Semasa pandemik aja Follower naik berapa Mbak Berapa ya Banyak ribuan Naiknya Awalnya itu cuma 11 ribu Kalau nggak salah 11 ribu Sekarang 17 ribu Kalau nggak salah Sekarang 17 ribu Alhamdulillah Jadi artinya Semakin banyak teman Semakin banyak teman Semakin mudah juga Untuk Menyampaikan Menyampaikan Apa namanya Produk-produk barunya Produk-produk kerennya Dan segala macem Sampai kemarin Bikin Apa namanya Bikin brownies Apa namanya Ice cream sandwich Itu Sampai orang Ngantri-ngantri Sampai takut kerumunan Sampai Terjadi kerumunan Terjadi kerumunan Untung Nggak didatangi Satpol PP Untung nggak didatangi Satpol PP Nah itu teman-teman Pelajaran Menariknya itu adalah Satu Dia memulai Dari Dari Nggak bisa masak Takut api Lengkaplah sudah Nggak bisa masak Takut api Memberanikan diri Untuk jualan Digerobakan Di emperan-emperan Dan segala macemnya Padahal Bapak mertuanya Kepala dinas Bapak mertuanya Kepala dinas Nah itu Yang lebih luar biasa Yang lebih luar biasa lagi Bapak mertuanya support Itu yang lebih luar biasa lagi Yang lebih luar biasa lagi Dia bisa Membuktikan kepada suami tercintanya Kalau dia bisa Proyek rumahannya dia Proyek rumahannya dia Hanya dengan hand mixer aja Dia bisa Membukukan Angka penjualan Angka omsetnya Itu sampai 12-13 jutaan Dalam satu hari Perharinya Jadi kebayang Kalau satu bulan Katakan 20 hari kerja Sudah berapa itu Nah itu yang akhirnya Membuat Suami istri ini Memberanikan diri Untuk Masuk Scaling up Untuk perusahaan Yang lebih besar lagi Masuk ke toko Padahal Saat itu Juga masih belum punya Gambaran Manajemen Manajemen produksinya Seperti apa Manajemen Namanya Karyawannya Seperti apa Terus manajemen Pelayanan Pelanggannya Seperti apa Dan segala macamnya Dan yang ada Ketika dijalanin Langsung Habis Ininya Langsung habis Apa namanya Penjualannya langsung habis Dan Tenaga karyawannya Juga habis juga Jadi tenaga karyawan Juga habis juga Nah disitu Mereka mulai belajar Jadi mulai belanja masalah Mulai belanja masalah Untuk diselesaikan Masalah-masalah tadi Gitu ya Nah Akhirnya Gitu ya Akhirnya Mereka memberanikan diri Untuk Scaling up Yang lebih besar lagi Mereka belajar Kepada Orang-orang yang Dengan Dengan kapasitas Yang jauh lebih besar lagi Dengan Dengan basis ilmu Yang lebih besar lagi Sampai akhirnya Ketemu dengan Umi Erita Zurahmi Umi Erita Zurahmi Ini luar biasa Ini Ini sahabat Pak Laks Yang Kalau boleh dibilang Otot berbaginya Gitu ya Jadi muscle sharingnya Otot berbaginya Itu luar biasa Ya Makanya Pak Laks Mau undang Mau undang Supaya nanti Kita Korek habis Gitu ya Ada miracle-miracle Apa Ada Ada mujizat-mujizat Apa di dalam perjalanan Bisnisnya dia Siapin aja Waktunya teman-teman Kita akan Korek habis Apa namanya Rahasia-rahasia Dibalik kesuksesan Rahasia-rahasia teknis Dan non teknis Dibalik kesuksesan Umi Erita Zurahmi Dengan Ukti Muniranya Terus Mbak Indi Hari ini Juga memberikan Banyak sekali Pelajaran-pelajaran Paling penting Cuman sayang Waktunya gak cukup Padahal Tadi kita mau Korek-korek habis Tapi Ada yang nyolek-nyolekin aku Eh udah malam Kasian itu Udah malam Kasian itu Oke teman-teman Mbak Indi Closing statement Gak banyak sih Tapi yang aku Rasakan Kalau Kalau yang dari dulu Kalau misalnya Di Dilecehkan orang Di Remehkan Seperti itu Jangan bikin kita Drop Atau down Kayak gitu Memilih sudut pandang Yang lain Bahwa Itu bisa kita Jadikan Semacam dendam Positif Untuk Membuktikan Jadi Bukan Gak perlu Nginget Nginget ininya Tapi Rasa sakitnya itu Rasa sakitnya itu Aku pelihara Untuk jadi Bahan bakar Lebih maju Lagi Seperti itu Karena Dalam berbisnis itu Suka Sering down Kayak gitu kan Tapi kalau Saat mengingat yang Menyakitkan itu Biasanya langsung Bersemangat Terus Saat ada Masalah Terus Atau saat ketemu Paling ingat yang Umi dulu Pernah bilang Indi Guru itu Banyak Ada yang gratis Ada yang berbayar Terus Ilmunya Rata-rata Yang kami berikan Sama Kata Umi kan Tapi eksekusinya Beda Tergantung Tergantung Seberapa Kuat Kalian Mengerjakannya Nah itu yang Aku Paling ingat Dari Umi Bahwa Seperti itu Sampai Sampai Sama-sama Pak Lak Sekarang Juga Seperti itu Kemarin Juga Sempat Pas Di Palembang Itu Pak Kayaknya Corona Itu Kayak Udah Ilang Di Pasar Customer Kami Amankan Diberi Bonus Lebih Seperti itu Jadi ada Mes khusus Buat mereka Itu sempat Memikirkan juga Bilang sama Pak Laks Juga Takut Apa Mental mereka Dropkan Karena berbulan-bulan Tapi kata Bapak Dimotivasi Aja Dikasih Apa Alhamdulillah Sampai sekarang Tambah Dekat Sama Karyawan Pelajaran Juga Dari Karyawan-karyawan Yang Sebelumnya Yang 16 Karyawan Dalam Sehari Itu Berhenti Terus Lebih Parah Lagi 25 Orang Dalam Sehari Jadi Itu Belajar Sekarang Malah Udah Kayak Orang Tua Sama Anak Sendiri Mereka Itu Kan Sekarang Ada Dua Rumah Produksi Yang Di rumah Juga Ada Kalau Yang Di rumah Ini Sampai Saking Mereka Sayang Mungkin Care Rumput-rumput Di depan Dibantuin Dicagutin Padahal Di luar Jam kerja Mereka Pak Harusnya Udah Istirahat Udah Apa Gitu Gak Apa Bu Dibantuin Sampai Kadang Suka Bantuin Sampai Ke Dalam Rumah Gitu Nah Itu Dari Yang Sebelumnya Aku Gak Kenal Gak Ngerti Cara Menghandle Karyawan Sekarang Bisa Sedekat Ini Terus Kalau Misalnya Dikasih Apa Gitu Mereka Nangis Terus Orang Tua Mereka Tuh Kami Kirimin Kue Kue Juga Walaupun Anaknya Gak Bisa Pulang Seperti Itu Jadi Aku Si Intinya Gak Dalam Mengerjakan Sesuatu Gak Banyak Mikir Mungkin Juga Banyak Salahnya Karena Terlalu Kadang Suka Tanpa Perencanaan Seperti Itu Cuma Gak Tau Ya Lihat Aku Kayaknya Langsung Action Aja Kayak Gitu Kerjain Kerjain Gitu Aja Ini Kebetulan Ada Pertanyaan Sebelum Di Ini Untuk Apa Namanya Untuk Target Dan Omset Sebesar Itu Apa Segmen Pasar Pasarnya Palembang Aja Atau Se Indonesia Nah Ini Ada Sesuatu Yang Bagus Ini Salah Satu Contohnya Salah Satu Contohnya Pak Mughlis Ini Salah Satu Contohnya Ini Ada Rombongan Mbak Cantik Dari Martapura Martapura Itu Mana Kalimantan Ya Enggak Disini Palembang Eh Bukan Palembang Di Kabupaten Kabupaten Terus Kemarin Yang dari Jambi Itu Dari Jambi Ada Borong Dari Jakarta 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 Mbak Mida Tari Lady Hipnotis Indonesia Yang Suaminya Filot Itu Tiap Transit Palembang Pasti Selalu Belanja 500 Ribu Buat Bawa Ke Jakarta Buat Oleh Jadi 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 Desinasi Itu Juga Salah Satu Kekuatan Sosial Media Teman Teman Jadi Kalau Kita Punya Produk Jangan Nanggung Produknya Dibikin Sepremium Sepremium Mungkin Seperti yang Dilakukan sama Mbak Indi Mbak Indi Itu Melakukan Itu Jadi Produknya Dibikin Sepremium Mungkin Yang Bisa Dia Lakukan Sehingga Produknya Menjadi Incaran Bagi Orang-orang Dari Kota Dari Kota-kota Besar Sekelilingnya Jadi Palembang Sama Jambi Berapa Lama Itu Berapa Berjalanan 5-6 Jam 5-6 Jam Belain Untuk Dapat Indicate Sampai Mas Mas Rian Katanya Ayo Bikin outlet Di Jakarta Insya Allah Dalam waktu Dekat Sela pandemi Ini masih pandemi Agak repot Doanya Mas Rian Ini Luar biasa Luar biasa Jadi Kalau Tadi Ditanya Sama Mas Mughlis Mbak Indi Ini Segmen Pasarnya Palembang Aja Atau Se-Indonesia Sementara Dijawab Langsung Mbak Indi Kalau Sebagian besar Palembang Cuma Tapi Gak tau ya Banyak yang dari Luar kota Datang Pesen-pesen Yang Maksudnya tuh Yang dari Jakarta Mau ke Palembang Itu Pasti Mampir Ke Toko Rata-rata Kayak gitu Aku taunya Kadang Mereka Kirim Mbak Aku tadi Mampir Ke Toko Lalu Perasaan ini Orang Jakarta Kok main Kok ada di Palembang Sempat Ngeblank Juga Eh rupanya Dia lagi Ke ini Ingat-ingat aja Mau Ke E-Cakes Jadi banyak Juga yang Dari luar Kalau dulunya Si Palembang Aja Kalau sekarang Dari luar Terus Ada juga Yang Ada yang Buka-buka Just tip Tapi kita Gak buka Pengumuman Misalnya Buka Just tip Gak Itu Ceritanya Gimana Sampai orang-orang Dari luar kota Akhirnya Ngejar Indi Cakes Gara-gara Sosial Media Dari Facebook Dari Facebook Dari pertemanan Facebook Nah ini teman-teman Pelajaran Bagus berikutnya Jadi kalau kita punya Produk yang bagus Bikin orang-orang Di sekeliling kita Jadi tahu Nah Dengan sosial media Kita bisa membuat Semua orang Yang terhubung Dengan kita Itu Jadi paham Kita punya apa Buat mereka Itu pelajaran Paling pentingnya Ini kayaknya Sudah Mendekati jam Bukan mendekati jam 10 Ini udah jam 10 Memang Jam 10 Oke Terima kasih sekali Waktunya Terima kasih sekali Sharingnya Buat teman-teman semua Mohon maaf Kalau Tidak bisa memuaskan Ya memang 2 jam Terlalu sedikit Kalau perlu Kalau perlu manusia satu Ini harus di Harus dipanjer Sehari penuh Untuk sharing Sebenarnya Dia belum Belum Cerita teknisnya Tapi baru cerita Bagaimana perjuangannya Dia Ada banyak Apa namanya Pelajaran yang sangat Luar biasa Yang kita bisa Ambil Apa namanya Kita ambil Insidenya Ambil Apa ya Ambil Ide-idenya Dari Mbak Indi Terus semangatnya juga Nyaris sama Dengan Mbak Dini Fitria Dini Fitria Kemarin Terus Mudah-mudahan Mudah-mudahan Apa yang kita Sharingkan Malam ini Bisa menjemangati Teman-teman semua Untuk Jangan gamang lah Ngadepi Apa namanya Ngadepi Pandemik ini Mbak Indi Contoh Bagaimana dia Membangun semuanya Iya Kan ada yang bilang Mbak Indi kan orang sukses Jadi gampang Jualannya Dulu Dulu ngawalnya juga Pakai gerobak dorong juga Pakai gerobak dorong juga Jadi gak ada yang namanya Instant kan gitu kan Mie instant aja Masih perlu masak Jadi Artinya Nikmatilah Nikmati Apa namanya Perjuangan Memulai sebuah bisnis Tapi dengan Sosial media Segala sesuatunya Bisa Bisa dipercepat Bisa di Bisa di boost up Bisa di Istilahnya dipasangi turbo Dipasangi mesin turbo Oke sementara itu Teman-teman Terus Mohon maaf Kalau Baik Pak Laks Maupun Pak Indi Ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang menyinggung Teman-teman semua Dan segala macemnya Insya Allah Tetap Sima Apa namanya Teman-teman Boleh Ini juga ya Boleh inbox Pak Laks juga Pak hadirkan ini Hadirkan ini Hadirkan ini Pak Laks nanti Insya Allah akan undang dia Di dalam Resilency this week Acara ini Memang Sengaja Pak Laks Kumpulkan Agar Minimal kita bisa Belajar banyak Dari teman-teman yang Berhasil Berhasil survive Di Era pandemi Bahkan terus Tapi tetap rame Ini contoh Tetap rame Dan transaksinya Tadi yang Yang diperlihatkan Tadi 830 ribu Itu transaksi Di masa pandemi Terus tadi Mungkin teman-teman Pak Laks Kok kayaknya Otoriter banget Mbak Indi Gak boleh buka tokonya Bukan Gak boleh buka tokonya Si sebenarnya Karena Mbak Indi Sudah memindahkan Tokonya Di kepala kalian Masing-masing Jadi Dia menggunakan Sosial media itu Ngapain juga Harus dibuka tokonya Kalau kue Kalau kue itu kan Tinggal dia Bikin Bikin Apa namanya Bikin tampilan kuenya Sebagus mungkin Dan sial-macamnya Tinggal dipindahkan Ke dalam benak kepala kalian Artinya Mbak Indi Sudah Sudah Membuktikan Bahwa Tidak perlu Harus punya outlet Yang super bagus Super mewah Untuk bisa menjual Produk-produk premiumnya Karena apa? Karena dia aktif Di sosial media Orang yang dari Jambi Gak perlu datang Ke outletnya Bahkan yang datang Jauh-jauh di outletnya Hanya sampai di trotowar aja Kenapa Gak boleh ini Dan sial-macamnya Karena per hari Per setiap harinya Kita masih ada Kasus baru Ya Kasus baru Kasus baru Covid ini sekitar 5.000 Bahkan kemarin Rekor kan Sekitar 5.700 Ini harusnya jadi concern kita Ini pandemi belum selesai Pandemi belum selesai Kita harus jaga kesehatan Dari orang-orang Di sekeliling kita Gitu loh Tapi Pandemi belum selesai Bukan berarti kita Give up Kan gitu kan Kita cari cara Bagaimana Kita tetap bisa Istilahnya Tetap rame order Tanpa harus mengorbankan Tanpa harus mengorbankan Karyawan-karyawan kita Yang menjadi ujung tomba Gitu loh Kan kasihan Kalau mereka Terpapar Kan gitu kan Nanti akan merusak Banyak merusak Dan segala macamnya Mungkin begitu saja Teman-teman Mohon maaf Kalau ada Salah kata Ada salah sikap Gitu ya Terus ada hal-hal Yang kurang berkenan Di hati teman-teman Mudah-mudahan Masih bisa terus Sharing Hal-hal yang bermanfaat Buat teman-teman semua Akhirul kalam Wabila itaufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!